Karena fakultas ini mempelajari tentang perkembangan teknologi, tentang teknologi dan ketenaga listrika, serta energi terbarukan yang semakin cepat, sehingga fakultas ini semakin terlalu cepat dengan memiliki beberapa program studi yang ada. Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi semuanya memiliki keunggulan di bidang energi dan teknologi, diantaranya adalah unggul dan fokus pada bidang energi baru dan terbarukan, unggul dalam bidang bisnis energi, unggul dalam bidang rantai pasok bisnis energi, serta mempunyai keahlian dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkitan. Yang semuanya dalam proses pembelajaran didukung oleh para praktisi dalam bentuk kuliah tamu dan session yang terprogram, serta sertifikasi kompetensi. Fakultas Telematika Energi memiliki dua prodi, di mana teknik informatika memiliki masa tunggu, lulusan kurang lebih dari tiga bulan, memiliki prospek kerja, sangat menjanjikan di era revolusi industri 4.0, memiliki kekerahasan di bidang energi dan kelistrikan, contohnya di PLN, dan anak perusahaannya, serta perusahaan lain di bidang serupa. Profil lulusan disesuaikan dengan kebutuhan revolusi industri 4.0 saat ini, memiliki kurikulum berstandar internasional, menyesuaikan dengan kata okupasi nasional di bidang TIK. Sangat mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan pemerintah, seperti studi independen, magang di perusahaan, pertukaran mahasiswa, penelitian, kampus merdeka, dan lain-lain, serta memiliki infrastruktur modern lab laboratorium yang sangat lengkap. Memiliki unit kegiatan mahasiswa atau ekstra populer yang lengkap, jejaring himpunan alumni tersebar di seluruh Indonesia, baik publik dan privat sektor. Dengan mengusung green teknologi, sistem informasi ITPLN mengusung konsep mengembangkan teknologi yang dimulai dari teori, perancangan, atau pengembangan suatu sistem operasi yang memiliki integrasi antara kecangkihan teknologi dengan ilmu lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas mahasiswa. Di FTIG, di S1 Teknik Sipil, dan ke depan akan kita kembangkan buka prodi baru, yaitu prodi teknik lingkungan dan geografi pengembangan wilayah. Saat ini, prodi teknik sipil yaitu berkonsentrasi mempelajari teknologi merancang, membangun, memelihara, dan memperbaiki infrastruktur bangunan, baik itu perumahan, gedung bertingkat, jembatan, gedungan, jalan raya, bandara, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur, fasilitas pembangkit, dan transmisi energi. Keunggulan dari S1 Teknik Sipil yaitu kita menitibrakkan pada infrastruktur, energi, dan kelistrikan. Itu yang tidak ada di prodi S1 Teknik Sipil di perguruan tinggi yang lain. Kemudian prospek kerja S1 Teknik Sipil yaitu sebagai site engineer, structural engineer, site manager, maupun project manager, quality insurance, maupun quantity surveyor. Institut Teknologi PLN juga turut mendukung penuh riset dan inovasi dari mahasiswa maupun dosen. Kampus Institut Teknologi PLN sangat mendukung mahasiswanya dalam melakukan kegiatan dan pengembangan, karena Institut Teknologi PLN sendiri telah menyiapkan wadah-wadah yang di dalamnya terdapat mentor-mentor yang tentunya berkompeten di bidangnya. Belajar di ITPLN tentunya sangat menyenangkan, apalagi bertemu dengan teman-teman yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, yang selalu mendukung serta mensupport dalam segala kegiatan dan aktivitas. Selain itu, TPLN juga terus melebarkan sayap dengan bekerja sama, bukan saja dengan perusahaan segala nasional, tetapi juga internasional, agar kita dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada di dunia. Dengan bekal yang dibiliki oleh para mahasiswa dan lulusan dari TPLN, yang kini dapat menjawab tantangan perkembangan global yang ada. Bergabunglah bersama kami di Institut Teknologi MLM. Bergabunglah bersama kami. Bergabunglah bersama kami. Come and join us. Bergabunglah bersama kami. 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 selamat menikmati 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 Indonesia selamat menikmati 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 hanya mahasiswa di bawah LHT3 yang ada Jakarta, tapi urusulung Indonesia, untuk mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari selama ini. Kalau kita di ITPLN tentu di ITPLN. Salah satu yang harus menjadi istilahnya jagoannya di ITPLN adalah kalau bicara riset penelitian dan penelitian terapan. Tidak semua perguruan tinggi melaksanakan penelitian terapan. Banyak penelitian yang advance untuk mengembangkan keilmuan, dan mengembangkan keilmuannya, sementara masalah-masalah atau program-program yang ada di masyarakat itu tidak terlalu menjadi fokus penelitian, tetapi pengembangan ilmunya. Hal itu bukan berarti itu salah tidak, tetapi memang bahwa di dalam dunia penelitian atau riset itu, memang itu pun harus dikembangkan. beberapa, kurang lebih 5-10 tahun yang lalu saya pernah diajak untuk teman-teman di Jepang untuk melakukan, apa yang dilakukan? Mereka mengajak riset untuk bicara 10-15 tahun ke depan. Ada dana riset Jepang yang mengajak kita untuk mari kita lihat ke depan seperti apa. Nah itu memang diperlukan. Tetapi dibalik itu bahwa problem-problem yang ada di masyarakat itu pun harus menjadi perhatian. Jadi tugas peneliti itu, peneliti itu ada dua, melihat ke depan dan melihat di depan mata terus sekarang. Nah ITPLN, baiknya si dua-duanya. Ada yang bicara advance ke depan, ada yang bicara kita sebut penerapan. Jadi kalau saya tangkap dari program kreativitas mahasiswa dari Diki ini, tujuannya adalah pertama, meningkatkan kreativitas. Ini penting. Kreativitas menjadi bekal nanti untuk atau kadang-kadang kreativitas. Satu sisi ada catatan inovasi, innovation. Inovasi itu definisinya adalah sebetulnya hasil riset yang bisa dihilirisasi bahasanya. Apa bisa dihilirisasi itu? Bisa dikomersialisasi. Inovasi. Jadi ketika kita bicara, saya mempunyai inovasi, definisi yang tepat adalah bahwa suatu pemikiran yang terbukti atau approve, approve gitu ya, sudah terbukti kebenarannya, yang bisa diterapkan dan terakhir bisa dihilirisasi atau dikomersialisasi. Itu namanya inovasi. Tapi sisi lain ada kreativitas, kreativitas datangnya dari kita. Bagaimana kita membangun kreativitas? Kreativitas dengan inovasi saya melihat ya 11-12 laku, hampir mirip. Cuma kalau kreativitas ini adalah mungkin belum sampai kehilirisasi, belum sampai kekomersialisasi, tetapi disiapkan untuk menuju ke sana. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menulis dan menyampaikan serta mengungkapkan gagasan. Inilah, kadangkala, bukan kadangkala, saya mencoba benchmarki mempelajari student atau mahasiswa. Indonesia kelemahannya adalah tadi, menyampaikan gagasan. Padahal kalau kita melihat ke mahasiswa kita yang belajar di mancanegara, banyak yang bagus-bagus dan baik-baik dan menonjol di tempat mereka belajar. Artinya apa? Bahwa kita tidak kalah. Maaf kadang-kadang kalau di jog di luar itu, biasanya yang paling pintar itu dianggapnya dua paling pintar itu biasanya. Satu datangnya dari mana? Dari Yahudi, dari Israel, yang kedua adalah China. Berikutnya siapa? Indonesia. Kita termasuk di dalam lima besar dianggap mempunyai kepintaran yang tidak. Nah, saudara-saudara belajar di sini. Artinya saudara harusnya tidak kalah dengan teman-teman di luar. Itu hanya kesempatan saja kita di sekolah keluar. Di sini tidak. Kemenangan kita, saudara-saudara di sini adalah problem di Indonesia itu banyak saking banyaknya sampai tidak diselesaikan. Karena banyak, saking banyaknya. Saking banyaknya sampai tidak diselesaikan. Karena tidak tahu yang mana yang akan diselesaikan dahulu. Nah, jadi mengungkapkan gagasan itu sangat penting. Saudara tidak boleh ketika, mengungkapkan gagasan bukan hanya di sini, bukan di mana di forum-forum. Tetapi di dalam diskusi saudara dengan teman-teman saudara, dengan dosen ketika kuliah harus berani menyampaikan gagasan. Gagasan atau bahkan barangkali adalah pertanyaan. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman dosen, teman-teman dosen ingat, ilmu sekarang itu mudah didapat. Saya sebagai guru besar, profesor, yang seolah-olah segala tahu, profesor, wah jauh daripada itu. Sekarang ini, media itu begitu mudah kita dapatkan, ilmu apapun kita dapat. Saya sering, saya juga sering belajar ke Youtube, saya belajar ke Google, Yahoo dan lain sebagainya, untuk melihat sejauh mana perkembangan ilmu itu. Dan sangat banyak ilmu-ilmu. Jadi saya selalu ingatkan kepada teman-teman dosen, ilmu itu sekarang bukan dimiliki hanya dosen. Mahasiswapun mampu memiliki ilmu itu dengan cepat. Sedikit gambaran buat bagus kalian. Zaman saya dulu, waktu kuliah, betul, hanya dosen yang pintar. Kenapa demikian? Kan ada dosen yang punya buku. Kepintaran hanya di diri dosennya. Sementara mahasiswa datang dengan 0, 0. Sehingga betul-betul kita belajar terhadap dosen. Sekarang tempat belajar bukan hanya dosen. Jangan-jangan saudara datang ketemu dosen, mau topik apa yang mau dibahas saat itu. Jangannya saudara sudah lebih tahu. Kenapa? Karena saudara sebelumnya sudah melihat ilmu itu. Karena mudah didapat referensi, lalu paper, jurnal, media, dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Dunia sudah berubah. Jadi jangan selalu mengandalkan dosen. Kita menang pengalaman dosen itu. Menang pengalaman saya. Tapi mendapatkan ilmu, kita semua mempunyai kesempatan yang sama. Jadi harapannya ketika PKM ini dilakukan, ikut atau ITPLM ikut, masweswa ITPLM ikut, maka akan memperoleh pengalaman. Itu penting. Kalah, jangan ditangisi. Kalah atau tidak dapat PKM-nya, jangan ditangisi. Hanya bangsa yang cengeng, yang sekali langsung, wah saya ikut. Tidak dapat, tidak ikut lagi. Tidak begitu. Kita terus ikut. Justru itu menjadi pengalaman. Dan berikutnya mendapatkan pengakuan. Nah ini penting. Kalau kita dapat, mendapat pengakuan. Tidak dapat, di daftar dikti itu terlihat, oh ITPLM mahasiswanya banyak yang ikut. Cuma belum beruntung. Itu saja. Jadi ini dalam rangka, tentu tujuannya yang tadi ada yang kedua ini. Jadi meningkatkan kemampuan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, manfaat terbesar, bagi saudara-saudara yang mengikuti ini adalah, menjadi lulusan menurut saya umbul, karena punya pengalaman tadi di atas. Hidup di dalam, pekerjaan, atau masuk di dalam dunia, di masyarakat itu, intinya adalah membangun kreativitas. Jangan harap saudara maju, jangan harap saudara maju, kalau saudara tidak membangun atau membuat kreativitas di tempat saudara bekerja. Atau saudara mandiri artinya bahwa saudara membangun usaha sendiri, jangan harap bisa. Jadi kalau saudara sekarang ini sudah mengikuti ini, maka saudara sudah punya buka. kami, saya sebagai rektor dengan bangga menyatakan bahwa lulusan saya ini unggul. Kenapa unggul? Bapak PKN. Jadi selain juga, kalau sudah unggul, maka punya daya saing. Dan kemudian bisa bersifat adaptif. Kalau orang punya unggul, pede bahasa mahasiswa, percaya diri, pasti dia mempunyai daya saing. Walaupun modalnya kecap, bahasa ini ngomong dong, tidak apa-apa. Pasti dia punya daya saing, dan pasti adaptif. Percaya diri itu menjadi hal yang penting kita masuk ke dalam dunia, ke masyarakat tersebut. Dan kemudian produktif. Terus saya dititipin keperbadian Pancasila Indonesia. Kita harus bangga bahwa kita bangsa Indonesia mempunyai Pancasila. Sehingga dapat membantu membangun Indonesia, atau kalau saudara di daerah, dari daerah bisa mengembangkan ide dekratifnya di daerah. Itu harapan. Nah, saya membuka di website-nya PKM, untuk PKM yang telah mendapatkan apresiasi media masa, ini sekali salah satu dari DPRN. Ini contoh, es krim terong. Ada yang suka, apa yang merasakan? Ini PKM-nya Universitas Bengkulu. Kemudian ada lagi, alat peraga biologi untuk SMP oleh UNI. Y juga Universitas Negeri Jakarta. Ada lagi, batik bermotif kartun karya mahasiswa. Ada lagi, permen. Jadi dia melakukan PKM-nya, permen menghambat ketergantungan nikoten oleh undik. Kemudian banyak nih, Universitas Negeri Jakarta, ada lagi, pemanfaatan lendir berkicot sebagai salep luka bakar. Ada lagi, minuman berserat tinggi dari buah pohon siwalan. Saya enggak tahu. Pohon siwalan itu apa? Ada yang tahu? Saya tahunya siwalan. Ini banyak di Universitas Negeri Yogyakarta. Luar biasa Yogyakarta. Kemudian ada lagi, toko pupuk online. Sederhana kan? Toko pupuk online. Ini dari IPB. Kemudian lagi, dari apa? Dari Negeri Yogyakarta lagi. Sandal kesehatan dari biji buah sewa. Kemudian penemuan enam kupu-kupu jenis baru di Nusa Kambangan. Ada lagi, inovasi pembinaan dan pemberdayaan. Aduh, enggak enak ngomongin. Inovasi pembinaan dan pemberdayaan waria. Ini saya sampaikan agar saudara itu harus ini. Jangan membatasi diri. Lontarkan dulu pikiran-pikiran itu. Apa namanya kita sebut namanya ada brainstorming. Jadi, kadang-kadang bahasa brainstorming sih itu ada senang membangun ide-ide tambahnya ide gila. Saudara harus melihatnya dari situ. Jangan ide yang sudah ada. Lihat sudah ada yang di depan mata. Enggak akan muncul ide gila. Kemudian pelatihan menulis cerita untuk siswa Tuna Netra. Obat nyamuk dari daun siri kaya oleh mahasiswa. Pupuk organik berbahan baku limbah industri pengelahan ikan. Permainan kartu bertemakan sejarah Indonesia. Gantungan kunci berbahan dasar tanah liat sebagai media promosi wisata kota Semarang. Pengawetan ikan asin, permainan elektronik sebagai media pembelajaran hukum. daun ulang limbah jeans dan plastik. Harusnya kita bisa bagus. Permain anti-hiperkolesterol, obat obesitas, wadah air minum berpendingin, USB. Aduh ini colok langsung dingin, colok panas. Harusnya dari kita yang begitu-begitu. Kemudian kampanye ikon desa Jarum Bayat, Klaten dan lain sebagainya. Revitalisasi pengelolaan sumber daya air di desa. Dan banyak lagi. Dengan membacakan ini saya harapan saya saudara-kul berpikir-pikir. Kenapa kita harus melalui secara listrik, transmisi, distribusi. Saudara bisa melihat juga di depan mata ketika lihat di as, lihat di ketika panas, panas nih. Lalu panas ini kalian di depan ada AC. Ini AC bisa diapain lagi ya. Bisa dibuat kreatifitas apalagi. Sekitar saudara nonton TV ini apalagi yang bisa lakukan. Ketika saudari semua melihat saya, bagaimana ya. Agar Pak Iwa ngomongnya cepat. Tapi dapat diterima dengan baik. Misalkan ini saya mencoba melakukan, membangun ide-ide. Nah inilah harus didorong. Tentu karena saya tadi di cerita kuliah tadi, dosen itu menang di pengalaman. Kalau cari ilmu, sekali lagi. Saya sekali sebagai guru besar, saya enggak berani mengatakan, saya ini ahli di bidang teknik tegangan tinggi. Karena profesor saya itu. Profesor saya itu itu. Tapi saya enggak berani mengatakan sekarang. Karena ilmu yang ada, sekarang ini mudah didapat. Enggak usah, mungkin enggak usah ditaruh di sini, ditaruh di sini. Ketika saudara bertanya, eh saudara ditanya tentang satu ilmu gitu. Kalau di ujian ya enggak boleh pakai ini. Tapi kalau saudara ketika masuk ke dunia pekerjaan dan lain sebagainya, saudara boleh pakai ini. Coba, misalkan saudara A, saudara kerjakan ini, sekerjakan, saudara diberi pekerjaan A, B, C, D. Boleh nyontek enggak? Boleh. Padahal, saudara A, B, C, D, tadi diberi pekerjaan A, B, C, D ini, tidak tahu apa ini pekerjaan ini. Tapi begitu mudah informasi itu tinggal buka klik, 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 keluar OI. Ini maksudnya, saudara langsung melakukan belajar, dengan fondasi yang kita berikan di TPLN, saudara akan dengan cepat melakukan. Tadi bahasanya adaptive-adaptive. Baik, saya kira, saya mungkin, karena dosen-dosen itu enggak pernah mau berhenti bicaranya. Kalau tidak dibatasi waktu, bisa jadi ini bukan pembekalan, bukan sambutan, tapi menjadi kuliah. Harapan saya tentu, saudara-saudara sekalian, para juga bagus, manajer bagian kegiatan mahasiswa dan konseling, Bapak-Ibu tim reviewer, kemudian Bapak-Ibu dosen pemutin PKM, dan tentunya BEM di balik ini. Harapan saya terhadap semuanya ini adalah, bahwa ITPLN harus eksis, dan menunjukkan, bahwa ITPLN adalah, keguruan tinggi, yang mandiri, unggul, modern, di bidang energi dan ketenangan istri. Demikian, yang bisa saya sampaikan, kalau ada yang salah, kami tanya. Wabil Taufik, Wahidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Iwagarniwa, Muliana KMT, atas sambutan dan motivasi. Sambutan selanjutnya, akan disampaikan oleh Presiden Mahasiswa, BEM KBM ITPLN, kepada Saudara Lutfi Yuf Rizal, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalat ala asrafil amia yuramu salin, wa ala alihi wa sobi ya jama'in amabadu. Puji syukur, selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan, untuk menghirup udara segar pada hari ini, dan tak lupa salat serta salam, kita sajung agungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad, yang selalu kita nantikan syafatnya di hari akhir nanti. Amin. Karena kita disini adalah seorang pemuda, pemuda yang harusnya bisa menciptakan pemikiran-pemikiran baru, pemuda yang sudah bisa menciptakan bagaimana kreativitas menjadi sebuah solusi bagi negara kita, dan pemuda itu adalah pemuda yang disebut dengan mahasiswa, sudah melahirkan proklamasi, mahasiswa masih mencetuskan reformasi hidup mahasiswa. Tiga kata yang selalu kita berjuangkan, hidup rakyat Indonesia. Dan tiga kata terakhir yang paling spesial teman-teman, tiga kata yang sudah melahirkan para mahasiswa-mahasiswi, institut teknologi PLN, para akademisi, para politisi, bahkan para penjahat dan koruptor, hidup perempuan Indonesia. Rasa hormat saya tertinggi, saya berikan kepada Profesor Dr. Insinyur Iwagarniwa Mulyana, KMK, selaku Rektor Institut Teknologi PLN. Yang saya hormati Bapak Agu Zaini, selaku MKMK. Yang saya hormati, ada Bapak Ibu Reviewer, ada Bapak Ibu Dekan Fakultas, Kepala Program Studi, yang ada di Institut Teknologi PLN. Yang saya banggakan, seluruh peserta yang hadir dalam pembekalan sosialisasi, PKM Tahun 2022. Tepuk tangan buat kita semua. Yang sudah saya sampaikan bahwa pemuda, kita di sini semuanya pemuda, pemuda yang disebut dengan mahasiswa, yang harusnya bisa menciptakan ide-ide baru, menciptakan inovasi-inovasi baru, kreativitas baru, dan menciptakan sebuah ide gila, di mana ide gila ini tercipta dari sebuah permasalahan yang ada di lingkungan kita. Tak usah jauh-jauh kita melihat bagaimana kampus lain, tak usah jauh-jauh kita bagaimana melihat Indonesia. Tapi coba lihat dulu permasalahan yang ada di ITPLN, bisa menjadi ide dari kalian dalam penyusunan PKM yang akan disusun di tahun ini. Dan untuk tahun sebelumnya, ada sebanyak 37 proposal yang dikirimkan ke nasional, tahun sebelumnya lagi ada 31 proposal yang dikirimkan. Dan alhamdulillah di periode lalu, di tahun lalu kita berhasil mengirimkan satu proposal yang kita presentasikan di kancah nasional. Dan itu sebuah prestasi buat kita semua, yang di mana prestasi tersebut tidak lepas dari tatanan mahasiswa, birokrasi, dan para dosen pembimbing. Ketiga hal ini tidak bisa terlepas, karena ketika tidak adanya dosen pembimbing, mahasiswa bingung akan bagaimana penyusunannya dan regulasi yang benar. Dan ketika tidak ada birokrasi, kita bingung bagaimana regulasi yang harus kita sampaikan untuk menyampaikan sebuah proposal. Dan ketika tidak ada mahasiswa, maka tidak ada ide yang akan muncul. Maka di sini poin utamanya adalah, sinergitas antara kita semua, selaraskan pikiran kita, selaraskan tujuan kita bagaimana mengembangkan. Bukan lagi individual kita yang akan dikembangkan, tapi bagaimana mengembangkan kampus kita, memperlihatkan di kancah nasional. Dan nama di kampus kita sudah besar, ini adalah PR kita semua. Ketika nama kita sudah besar di kancah nasional, seharusnya kita bisa mempertahankan dan bisa bagaimana menggambarkan kondisi mahasiswa yang ada di Institut Teknologi PLN. Kita harus bisa mencerminkan adab yang ada di ITPLN, bagaimana pemikirannya dan inovasinya. Dan kita berfokus pada energi, ketenangan listrikan dan energi terbarukan, teknologi juga, maka itu juga menunjang bagaimana cita-cita bangsa Indonesia di tahun 2045, yaitu Indonesia menuju Indonesia Mas. Di sini kita coba persiapkan, kita coba belajar lagi bagaimana persiapan kita menuju Indonesia Mas. Karena di Indonesia Mas tahun 2045, itu menjadi bonus demografi buat kaum muda, kaum zilenial, yang saya katakan bahwa usia produktif di tahun tersebut akan yang paling banyak diantara kaum-kaum yang lain. Maka dari itu, kalian yang duduk di sini nantinya akan menjadi orang yang merubah ataupun orang yang menjadi mempunyai peran terpenting dalam roda pergerakan di negara kita. Maka siapkan posisi dengan baik, siapkan matang-matang pengetahuan kita semua, siapkan matang-matang bagaimana kita bisa memecahkan sebuah solusi. Karena dari Syekh Abdul Aziz bin Ba'az, seorang pemuda adalah menjadi tulang punggung peradaban di semua peran. Karena pemuda mempunyai jiwa yang kontributif dan produktif. Dan tidaklah suatu kaum akan runtuh bila masih ada pundak pemuda yang menunjangnya. Kemungkinan dari saya sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri Bilai Taufik Waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Terima kasih kepada saudara Lutfi Yufrizal. Selanjutnya adalah sembutan dari manajer bagian kegiatan mahasiswa dan konseling, sekaligus membuka acara pembekalan program kreativitas mahasiswa kepada Bapak Agus Zaini SE, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, mari kita sama-sama kita panjatkan karet Allah SWT yang pada hari ini kita masih sama-sama didikan imat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi pembekalan PKM. Yang saya hormati, Rektor ITPLN, Bapak Prof. Iwa Garniwa Mulyana, Yang saya hormati, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Ibu Erlina, STMT, Yang saya hormati, Rekan-rekan dosen dan para undangan, dan yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa sekalian. Institut Teknologi PLN, melalui bagian kemahasiswaan dan konseling, serta tim PKM ITPLN, melakukan berbagai hal untuk menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas mahasiswa, yang merupakan wujud implementasi tridharma perguruan tinggi, yang merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi dan menjadikan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Karena PKM memberikan dampak terhadap pemeringkatan prestasi mahasiswa, dan prestasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan kementerian, pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dan pada kesempatan ini juga, kami mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada pimpinan ITPLN dan tim PKM interan ITPLN yang sudah bekerja keras untuk berpartisipasi dalam pencapaian PKM di kampus ITPLN. Akhirnya, saya mengucapkan selamat berpartisipasi dan terlibat dalam PKM tahun 2022 dan kedua, kepada mahasiswa kreatif dan inovatif. Semoga segala usaha dan kerja keras kita semua bernilai, kebajikan, dan menjadi fondasi positif serta menjadi inspirasi bagi kemajuan bangsa di masa depan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan dengan ini pula, kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami buka acara pembekalan program kreatifitas mahasiswa Dikti Resek tahun 2022. Terima kasih. Bila itu pikwa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agus Zaini yang telah membuka acara pembekalan program kreatifitas mahasiswa Dikti Resek tahun 2022. Pemasuki acara selanjutnya adalah penjelasan umum tentang PKM tahun 2022 yang akan dibawakan oleh Kepala Seksi Inovasi bagian kegiatan mahasiswa dan konseling. Kepada Ibu Dwi Anggaini, SPD-MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kurang semangat. Kalau semangat pagi berarti pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Yal-yal untuk PKM 2022, nanti kalau saya bilang PKM 2022, teman-teman bilangnya maju Pimnas. gitu ya. PKM 2022? Aduh. Oke. Kalau kalian sudah membunyikan yal-yal PKM 2022, maka akan saya... Sedikit sekali. Kalau dari PKM batch 1 dan batch 2, itu ada total 59 proposal. Baru... Coba angkat tangan sekali lagi, biar saya hitung berapa orang yang sudah upload. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Baru sepuluh. Harusnya ada 59. Nah, ketika teman-teman mau mengikuti PKM 2022, langkah pertamanya harus meng-upload proposal. Apabila teman-teman tidak meng-upload proposalnya, maka teman-teman tidak akan bisa mengikuti PKM 2022, apalagi maju ke dalam Pimnas 2022. Nah, jika kalian tahu, Pimnas itu adalah ajang bergengsi mahasiswa seluruh Indonesia. Pimnas itu adalah ajang bergengsi mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi mereka bersaing. Apa yang disaingkan yaitu ide-ide gila yang kalian miliki, yang teman-teman mahasiswa miliki, itu disaingkan. Seperti yang tadi disebutkan oleh Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa, Celaku Rektor Institut Teknologi PLN. Nah, masih ditunggu slide-nya. PKM itu selalu digempar-gemparkan di seluruh kampus, terutama di Institut Teknologi PLN. Salah satunya adalah, di dalam PKM ini terdapat sesuatu yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa. Apalagi, sekarang adalah konsepnya adalah MBKM. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Di mana mahasiswa itu bisa belajar di luar kampus, di luar prodi, atau mengembangkan diri mahasiswa. Nah, dari beberapa kegiatan di dalam MBKM itu, itu adalah merupakan konversi, merupakan konversi yang bisa dilakukan dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa. Seperti membangun desa, salah satunya. Membangun desa itu ada di dalam PKM. Nah, PKM ini untuk membangun desa itu masuk kepada PKM pengabdian masyarakat. Nah, begitu juga PKM riset dan lain-lain. Salah satunya adalah O-inputan dari MBKM. Maka ada program kreativitas mahasiswa yang dijadikan ajang bergengsi mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, next slide. Next. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dari tahun 2021, bulan November, itu teman-teman sudah dibekali. Mulai dari kelas PKM. Kelas PKM itu ada tiga sesi. Waktu itu yang disampaikan, dari hasil kelas PKM itu sudah diminta untuk mengupload proposal yang akan diajukan ke PKM 2022. Nah, ini adalah sebaran untuk setiap prodi. Setiap prodi di sini ada yang jumlahnya banyak, ada yang sedikit. Nah, di sini masuk ke dalam evaluasi. Ini perlu kita evaluasi. Ini adalah hasil dari kelas PKM. Jumlahnya adalah total 59 proposal yang sudah di-upload. Oke, next. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dong, apa itu PKM 2022? Nah, di sini ada perbedaan antara PKM 2021 dan PKM 2022. Di dalam PKM 2021, itu hanya ada PKM 5 bidang, kemudian ada PKM riset, dan satu lagi PKM video. Nah, untuk di PKM 2022, ini perbedaannya ada di PKM 8 bidang, kemudian satu PKM karya ilmiah, dan satu PKM gagasan tertulis. Nah, ini bedanya. Yang tadinya 5, sekarang dikembangkan menjadi 8. Oke, next. Nah, sekarang dilihat dari kuota PKM 2022. Dari kuota PKM 2021, tahun ini sedikit turun. Biasanya untuk di kelas tersatu, itu ada mendapatkan porsi 700 proposal. Nah, di tahun ini, tahun 2022, ini sedikit mengalami penurunan, untuk kluster satu, itu jumlahnya 400 proposal. Kluster dua, kluster tiga, sampai kluster lima. Nah, pertanyaannya, ada di mana institut teknologi PLN? Masuk kluster berapa? Apakah kluster satu, kluster dua, atau kluster lima? Nah, next slide. Kita lihat. Nah, institut teknologi PLN, itu berada di kluster empat, yang hanya mendapatkan, jatah proposal 8 bidang, itu hanya 75. Kemudian, PKM karya ilmiah, itu mendapatkan jatah proposal 10, dan untuk PKM, gagasan tertulis, itu 10 juga. Jadi, total yang dapat kita upload ke dalam, PKM 2022, yang akan menuju Pimnas, itu hanya 95 proposal. Apakah bisa tercapai, teman-teman? Bisa enggak kira-kira? Kalau tadi, yang hasil kelas PKM 59, dan yang saat ini hadir, yang sudah mengupload proposal, hanya 10. Saya enggak tahu, 10 ini 3 tim, atau memang 10 tim, atau bahkan 2 tim. Nah, bisa tercapai enggak kira-kira? Kalau target kita adalah 95 proposal. Yang bisa menjawab ini adalah, teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa, karena setiap tahunnya, ITPL ini menerima minimal 700 mahasiswa. Kalau kita golongkan, kita punya 700 ide gila. Harusnya ketika 1 mahasiswa menyumbang 1 ide gila. Karena yang dicari panitia itu adalah ide gila, bukan ide yang biasa saja. Seperti itu. Nah, boleh next? Oke, untuk mencapai target, sekarang PR kita adalah target proposal 95. Oke, kita harus punya rencana, kita mau ngapain untuk mencapai 95 proposal. Nah, di sini, kami, Institut Teknologi PLN, bersama BEM, mewadahi teman-teman, agar bisa mencapai, ajang bergensi tersebut. Yang pertama adalah, melakukan sosialisasi. Nah, ini dilaksanakan hari ini. Sosialisasi PKM 2022. Yang tadi terdapat perbedaan scheme, dari 5 menjadi 8, dan perbedaan yang lain-lain lagi. Nah, setelah diberikan sosialisasi, harapan kami itu apa? Harapan kami adalah, teman-teman mahasiswa ini, menyusun proposal, berdasarkan panduan yang sudah ditentukan oleh Dikting. Di dalam informasi yang kami sebar, itu sudah ada link panduan, mulai dari PKM yang pertama, sampai PKM yang terakhir. Teknik penulisannya, dan lain-lain. Nah, selain itu juga, kami akan memfasilitasi teman-teman, untuk mengikuti coaching klinik. Di mana coaching klinik itu, setelah kalian meng-upload proposalnya, kami akan stand by di suatu tempat, di ruangan kelas, di situ juga ada kalian. Jadi nanti teman-teman, bersama tim reviewer, langsung mengolah proposal tersebut, sampai fix, sampai bisa di-upload. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa puas bertanya-jawab. Selain dari tim reviewer dosen, nanti teman-teman mahasiswa, juga akan didampingi oleh tim mahasiswa. Ada delapan orang. Nah, nanti semua informasi itu, akan saya share di website ini kami. Ini kaminya, ITPLN. Nanti kalian bisa share, bisa share, dan melihat informasinya di situ. Nah, apa yang kita lakukan setelah coaching klinik? Tidak bisa langsung di-upload. Tetapi harus di-review dulu, di-review dulu oleh tim reviewer internal. Semuanya, mulai dari tanik penulisannya, pengajuan anggarannya, luarannya, nah itu semua akan di-review. Apakah sudah sesuai pendoman atau belum. Nah, setelah di-review, baru bisa saya ajukan untuk di-upload ke PKM 2022. Nah, ingat, pada saat mau upload proposal, itu teman-teman harus buat akun dulu. Nah, untuk membuat akun, teman-teman harus upload proposalnya, yang mau diajukan judulnya apa, kemudian proposalnya mana, itu harus disediakan. Ya, ingat, ini adalah ajang bergensi mahasiswa se-Indonesia. Oke, next. Nah, ketika kalian mempunyai ide gila, itu tidak langsung dibiarkan saja, tetapi dari dikti juga menyiapkan pendanaan. Ya, pendanaan. Selain dari dikti, Institut Teknologi PLN berkomitmen mendanai 20% dari dana yang diajukan ke dikti. Rektor Institut Teknologi PLN sudah menyatakan bahwa ITPLN siap mendanai 20%. Apabila kalian punya mitra, punya kerjasama, boleh juga dimasukkan dalam pendanaan. Jadi, totalnya adalah kurang lebih 9 juta. Nah, ini adalah dana yang ditawarkan untuk teman-teman pengusul proposal. Nah, untuk dua proposal yang karya ilmiah dan satu lagi yang gagasan tertulis, itu tidak didanai sebesar 9 juta, tetapi diberikan insentif. Nah, itu bedanya di situ. Jangan sia-siakan dana dari pemerintah ini. Jangan sampai kembali lagi ke kas negara. Manfaatkan sebaik-baiknya. Begitu juga dana yang sudah diberikan ITPLN. Jangan disia-siakan. Jangan dikembalikan lagi ke ITPLN. Manfaatkan semaksimal mungkin. Baik, saya tunggu ide gilanya berupa proposal program kreativitas mahasiswa 2022. Next. Nah, demikian penjabaran PKM 2022 yang sedikit perbedaan dari 2021. Saya tunggu proposalnya, saya tunggu ide gilanya. Jangan takut untuk bertanya. Kita punya tim reviewer, kita punya pendamping reviewer, kalian punya banyak dosen, itu mereka semua siap untuk ditanya, siap untuk diajak berdiskusi. Baik, terima kasih. Wabilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Anggaini atas penjelasan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah pemaparan panduan PKM oleh tim reviewer. Materi pertama adalah riset eksakta kepada Ibu Diyah Pratiwi Kusumastuti, STMT kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kayaknya lemes ya. Udah sarapan belum nih? Belum. Dapat roti enggak? Nanti tanya sama Ibu Dwi ya, kok enggak dapat roti. Saya turun ke bawah aja ya. Rasanya kalau di depan, di atas podium kok seperti artis. Saya di bawah aja, biar kita sama. Di sini saya mau menjelaskan mengenai panduan program kreativitas mahasiswa, khususnya untuk skim atau skema RE. RE ini adalah dari Eksakta dan RSH atau Social Humaniora. Karena kita ada di Institut Teknologi PLN yang mayoritas mahasiswanya, bidang keilmuannya di bidang eksakta, jadi yang nanti kita masukkan di dalam kegiatan PKM adalah yang jenis Eksakta. Mari lanjut. Dari tadi kan disebutnya PKM, PKM gitu ya. PKM itu apa sih ya? Kalau di dalam buku panduan, PKM atau program kreativitas mahasiswa ini berperan sebagai wadah untuk mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi di bidang ilmu yang ditekuni. Jadi kalau kalian menekuni bidang ilmu teknik, DATI nanti proposalnya kalau bisa dia tentang bidang teknik. Kemudian riset. Apa riset? Riset itu penelitian. Seperti kalau skripsi kan kita bisa juga melakukan penelitian. Tapi ini karena masih di 2020 ya, kebanyakan mahasiswanya, jadi belum masuk ke skripsi. Riset adalah aktivitas observasi, penyelidikan, pengamatan yang dilakukan secara teliti dan kritis terhadap suatu objek. Kemudian untuk PKM RE-nya sendiri atau riset ekstakta merupakan wadah atau salah satu skema dalam PKM untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai konsep riset yang benar. Jadi konsep penelitiannya atau konsep risetnya ini harus sesuai, harus tepat. Selanjutnya, makna dan tujuan dari PKM RE. Makna umum mengungkap fakta atau fenomena baru melalui pendekatan ilmiah. Sedangkan untuk makna khususnya ini adalah inovasi dalam menemukan sesuatu kebaruan. Jadi sesuatu yang baru. Tetapi bisa juga itu adalah pengembangan dari riset-riset yang sudah ada. Nanti tinggal dilihat apa sih yang membedakan antara penelitian atau riset yang dulu dengan yang akan dibuat. apa yang baru. Di dalam penulit pembuatan riset atau penelitiannya ini bisa dalam satu bidang disiplin ilmu bisa juga multidisiplin. di TPLN ada empat ya, empat keilmuan. Teknik kalau prodinya ada tujuh. Tapi kalau keilmuannya kan ada empat sekarang yang mahasiswanya sudah ada. Ada informatika, ada teknik sipil, ada elektro, dan mesin. Bisa satu multidisiplin ilmu. Misalnya elektro-elektro saja. tapi bisa juga dari keempat multidisiplin ilmu ini membuat proposal tentang atau skema riset. Atau minimal dua. Kalau yang sudah saya baca rata-rata dua multidisiplin ilmu. Kemudian tujuan dari PKM RE sendiri adalah untuk menumbuhkan minat dan kemampuan riset, pemahaman metode riset, dan cara analisis data serta menghasilkan riset yang berkualitas dan berpotensi untuk dipublikasikan. ruang lingkupnya ada objek riset. Karena kita di eksakta riset RE atau riset eksakta objek risetnya adalah fenomena alamnya sesuai dengan hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. untuk contohnya ini sebenarnya sudah ada di dalam panduan yang PKM RE. Ada satu catatan di dalam penyusunan PKM RE, proposal PKM RE adalah kesesuaian topik penelitiannya dengan bidang ilmu ketua dan atau anggota tim riset. serta dosen pembimbingnya. Sempat saya mereview beberapa proposal yang pernah masuk ke KMK. Topiknya mengenai pembuatan Batako dengan menggunakan Fly As. Tahu ya, Fly As ya. Kalau sekarang sudah bukan lagi limbah B3, kalau dulu menjadi limbah B3. Fly As adalah limbah dari hasil pembakaran batubara yang paling halus. Nah, kira-kira nih menurut kalian kalau topik seperti itu ketua atau anggotanya bidang ilmunya apa? Ayo, teknik sipil. Berarti dosen pembimbingnya juga dari teknik sipil. Kebetulan yang saya baca anggotanya bukan dari berikut juga ketuanya ya, bukan dari teknik sipil. Jadi di luar bidang teknik sipil. Sehingga kalau saya baca proposalnya banyak hal-hal yang mungkin tidak diketahui. Itu jadi salah kapra. Jadi kalau memang mau misalnya membuat proposal di bidang ilmu mesin, ya carilah riset-riset atau penelitian sebelumnya tentang bidang ilmu mesin. Baik, lanjut. Konsep pelaksanaan di dalam program PKM RE karena ini kita masih dalam pandemi maka aja dilakukan secara luring. Tetap dilaksanakan secara luring yaitu penelitian di laboratorium maupun di lapangan. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena namanya riset kan harus dilaksanakan di laboratorium ataupun di lapangan. Apa sih contohnya kalau penelitian yang dilakukan di lapangan? Ada yang tahu enggak? Penelitian yang dilakukan di lapangan. Tertatakan semua penelitian dilakukan di laboratorium. Buat alatnya di laboratorium. Kalau di lapangan apa kira-kira? Sudah tahu? Kalau kita cari data informasi pastikan kita ke lapangan. Baru kemudian nanti diolah di laboratorium. untuk keberhasilan dalam PKMRE ada beberapa aspek. Pertama ada tantangan intelektual. Tantangan intelektual ini dilihat dari state of the art. Apa state of the art? asing asing ya bahasanya gitu. Apalagi mahasiswa angkatan 2020-2021 mungkin belum tahu. Karena belum belajar metodologi penelitian. Ada yang tahu? Atau mungkin pernah baca deh state of the art apa? Penelitian terdahulu yang relevan terus dilain. Dijadikan referensi. Dikumpulkan penelitian-penelitian yang dahulu. Kita punya topik misalnya tadi ya ada pembuatan Batako dengan play us. Kita cari dulu nih jurnal-jurnal yang lama tapi jangan kelamaan. Maksimal 10 tahun terakhir. Itu maksimal. Cari dulu. Yang paling bagus yang update lah. Cari tentang Batako dengan play us. Kita baca dulu kira-kira apa yang baru. Apa yang belum pernah dibuat di dalam penelitiannya. Nanti dituangkan di dalam proposalnya. Dan jangan lupa untuk disitasi. Disebutkan sumbernya penelitian terdahulu ini punya siapa. Kemudian fokus masalah. Fokus masalah ini nanti dilihat dari ketajaman pemilihan masalah. Masalah kemudian ketajaman pemilihan ruang lingkup riset. Ketajaman pemilihan metode yang akan digunakan. Kemudian berikutnya ada metode pendekatan. pendekatan ini dapat dilihat dari bagaimana kita menentukan metode yang akan dipakai. Kemudian bagaimana nanti cara mengolahnya, mengolah data, mengumpulkan data, informasi, mengolah data dan informasi dan menghasilkan data dan informasi itu. itu nanti dilihat sebagai metode pendekatan. Yang kemudian adalah kualitas data. Kualitas data ini dilihat dari jumlah data. Ada yang tahu kalau misalnya penelitian kita mau buat benda uji, kalau misalnya di teknik sipil mau buat batako tadi, ada yang tahu berapa jumlah minimal benda ujinya yang harus dibuat. yang tahu enggak? Kira-kira berapa? Minimal kalau kita mau buat benda uji supaya dia palit itu tiga tapi itu minimal sekali yang paling bagus di atas tiga supaya lebih palit hasilnya. Kemudian kalau kita ambilnya adalah data dari luar misalnya kita mau membuat aplikasi tentang pemilihan siswa untuk masuk ke perguruan tinggi berarti kan kita butuh kuisyoner atau anak-anak SMA jumlahnya berapa? Palit enggak? Itu harus di uji itu nanti masuknya di kualitas data dan yang terakhir adalah dampak luaran disini nanti dilihat bagaimana cara kalian menganalisis dan merangkum serta membuat kesimpulan dari hasil riset atau penelitiannya oke lanjut luaran untuk PKM RE ada tiga laporan kemajuan jadi setelah proposal diterima kalian buat risetnya dibuat laporan kemajuan bisa bentuknya logbook kemudian ada laporan akhir dan artikel ininya lanjut itu semua nanti ada formatnya di dalam panduan kriteria pengusul ini adalah mahasiswa aktif dari program D3 D4 dan E1 pada perguruan tinggi yang terdaftar di PDBP di TPLN ada di PDBP jadi kita bisa mengusulkan kegiatan PKM jumlahnya berapa tiga sampai lima minimal tiga maksimal lima tiga itu berarti satu anggota satu ketua dua anggota kemudian kegiatannya sesuai atau relevan dengan bidang ilmu ketua dan atau anggota tim pengusul jadi pastikan topiknya nanti sesuai dengan ketua atau anggotanya mahasiswa pengusul bisa dari program studio yang sama jadi misalnya dari mesin semuanya mesin boleh atau mesin dengan sipil boleh misalnya mau bikin mesin pencetak batakuk yang tahu kualitas batakuk mahasiswa sipil tapi yang bisa bikin mesinnya mahasiswa teknik mesin itu bisa digabungkan untuk keanggotaan disarankan dari angkatan yang berbeda dua minima jadi misalnya yang mengusulkan angkatan 2020 dan angkatan 2019 atau 2021 untuk anggarannya untuk satu judul PKM RE ini antara 5 juta sampai 7 juta jadi nanti kalau menyusun anggaran biaya minimalnya di 5 juta tidak boleh kurang dari 5 juta dan maksimalnya 7 juta tidak boleh lebih dari 7 juta nanti kalau hasilnya 7 juta 100 rupiah langsung kena lempar proposalnya oke lanjut sistematika penulisan kalau yang bagian atas ini adalah format penulisannya ini rata-rata kalau untuk proposal semua skema sama judul maksimal 20 kata kemudian bagian isi proposal mulai dari bab 1 sampai daftar pustaka itu maksimal 10 alamat fontnya atau huruf yang dipakai adalah times new roman dengan ukuran 12 jarak spasi 1,5 teksnya rata kanan kiri kemudian kertas yang dipakai A4 marginnya kiri 4 cm kanan bawah atas 3 cm format penulisan ini juga harus dipatuhi ya tim review dari simbel mawa ini mereka sudah punya cara sendiri apalagi mereka sering sekali melihat proposal jadi sudah paham kalau misalnya formatnya salah begitu lihat format salah reject tidak perlu baca isinya mau isinya bagus apapun itu kalau formatnya salah kena reject kenapa kalau kita membuat format berarti kita mengikuti aturan nah siswa ini diajari untuk mengikuti aturan yang sudah ada untuk sistematika khusus di dalam PKM RE ada daftar isi bab 1 isinya pendahuluan bab 2 tinjauan pustaka bab 3 metode riset bab 4 biaya dan jadwal kegiatan jangan lupa untuk jadwal kegiatan ini dilengkapi dengan tugas masing-masing anggotanya dan daftar pustaka serta lampiran-lampiran jadi tidak perlu cover tugul lembar pengesahan itu gak usah langsung daftar isi jadi lanjut kriteria penilaian ya disini ada aktivitas jagasan rumusan tinggauan pustaka ada ada state of the art tadi kumpulan dari penelitian penelitian terdahulu dan jangan lupa untuk disebutkan sumbernya ini yang seringkali dilupakan oleh mahasiswa jahankan kalian yang masih baru-baru yang sudah mau lulus bikin skripsi proposal saja begitu lupa main copy paste itu yang tidak boleh sebutkan sumbernya ya kesesuaian kesesuaian dan kemutahiran metode riset jadi keterbaruannya pastikan memang itu baru dan apa bedanya dengan penelitian terdahulu oke lanjut ini ada beberapa contoh judul PKM RE saya coba cari yang mungkin sesuai dengan bidang studi yang ada di TPLN ada perancangan rumah sederhana dengan nol energi berbasis potensi energi terbarukan lokal ya ini sekarang banyak digembar-gemburkan tentang EBT kemudian inovasi pengolahan limbah industri tekstil menjadi sumber energi menggunakan elektrode grafin oksid nano zeolit mungkin nanti dari elektro gitu ya kemudian sintesis zeolite dan abu rumput gajah mini guna mengurangi emisi gas kendaraan bermotor ini bisa dari mesin ya kemudian yang terakhir ada potensi cangkang kerang kepah dan abu limbah kelapa sawit sebagai bahan utama pembuatan ekosemen kalau yang dari sipil mungkin tahu ya bahan pembuat semen itu apa dan pastikan juga kalau kalian mau membuat tentang riset atau penelitian PKMRE ini materialnya jangan cari yang jauh-jauh cari yang ada di sekitar di TPLN ya manfaatkan itu karena pastikan penelitiannya atau risetnya dilaksanakan di lingkungan kampus kan gak mungkin kalian pulang ke rumah gitu ya misalnya rumahnya di Sumatera mau pakai bahan kelapa sawit kan banyaknya di Sumatera nanti risetnya di Sumatera padahal kalian mahasiswa ITPLN atau mendatangkan kelapa sawitnya ke ITPLN berapa duitnya gitu ya nanti gak sebanding pastikan saja memanfaatkan apa yang ada di sekitar ITPLN atau di lingkungan jarak oke lanjut ini terakhir ada contoh poster-posternya ya nanti biasanya memang diminta untuk membuat poster ini beberapa contoh poster yang memenangkan medali pada saat itu tahun 2021 terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk bikin proposal jangan kasih kendor gaspol terima kasih Ibu Diyah Pratiwi materi kedua yaitu kewirausahaan dan artikel ilmiah kepada Ibu Prita Sari Palupiningsih S.Kom M.Kom kami persilahkan selamat pagi semuanya kok sebenarnya lucu-lucu sekali udah lapar ya udah pada sarapan lu hidup mahasiswa hidup mahasiswa kencang ya oke kali ini saya akan memberikan sosialisasi mengenai PKM Kewel Sahan dan juga PKM Arki adalah kalian ya kemudian kalau saya kontekkan dulu ya ya jadi tujuan dari PKM K ini adalah supaya kalian punya pengalaman dalam berwirausaha di next lagi nah apa saja sih bentuk usahanya bentuk bisa berupa produk barang ataupun jasa kalau barang itu barangnya bisa barang yang benar-benar baru atau yang kedua adalah modifikasi dari barang yang sudah ada kalau jasa jasa itu bisa macam-macam ya contohnya disitu ada event organizer bisa konsultasi bisa pengolahan nah mungkin kalau yang misalkan bikin jasa konsultasi pembuatan aplikasi atau misalkan jasa pelatihan itu masih bisa dilakukan jadi tidak harus selalu membuat produk tapi bisa juga dalam bentuk jasa dan saya pikir kalau jasa ini ya kalian pasti punya kemampuan yang bisa dijual lah ya misalnya jasanya dijual nah kalau untuk produk yang membuat produknya itu bisa kalian sendiri atau kalian menggunakan mitra ketiga tapi mitra ketiga ini hanya bersifat membantu ya jadi bukan yang membuat semuanya jadi tetap harus titik berat pembuatan itu adalah di kalian oke sebelum kalian kegiatan awal lah ya kalau untuk PKN perusahaan itu yang harus kalian lakukan adalah analisis pasar dan juga kebutuhan jadi analisis kebutuhan pasar dan juga pangsa pasarnya siapa jadi kalian harus tahu apakah memang produk atau jasa tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat karena itu yang salah satu penilaian di dalam proposal PKN kewirausahaan kemudian juga targetnya siapa harus dipastikan harus jelas siapa targetnya gimana caranya kalian bisa pakai Google Google.com misalkan melakukan survei sekarang sudah umum ya survei pakai Google.com contoh produk barang yang saya ingat itu misalkan sekarang kan ada tahu gak kotak tisu yang bisa buat ditaruh handphone nah itu kan sebenarnya produknya lama kotak tisu tapi ada modifikasinya bisa taruh handphone atau misalkan nangkok terus bisa taruh handphone jadi biar sambil makan bisa sambil nonton nah itu yang semacam itulah produk-produk yang namanya modifikasi barang jadi tadi ada analisis kebutuhan dan peluang pasar kemudian intinya desain dan konsep produknya harus dari kalian gak boleh dari mitra ketiga di next lagi mas oke nah jadi dari PKMK ini diharapkan diktiristek itu mengharapkan bahwa produk-produk ini bisa jadi cikal bakal produk usaha di Indonesia yang dengan karya mendiri bangsa kemudian pelaksanaannya itu dilaksanakan secara offline luring dengan menerapkan protokol kesehatan ya jadi mulai tahun ini pelaksanaan PKMK ini karena kalau tahun 2020 dan 2021 itu masih luring dan boleh online gitu tapi kalau tahun ini sudah offline luring ya tapi harus dengan menerapkan protokol kesehatan kemudian termasuk kalau tapi kalau untuk tadi misalkan proses analisis kebutuhannya pangsa pasarnya nah itu boleh menggunakan online maka tadi saya bilang boleh menggunakan google phone jadi gak perlu langsung ketemu sama calon target pasarnya jadi kalau untuk perencanaannya boleh online dan luring tapi kalau pelaksanaannya harus offline oke next anggaran biayanya dari diktiristek itu antara 5 juta sampai 7 juta jadi minimal 5 juta maksimal 7 juta dan untuk apa namanya unsur-unsur pembiayanya nanti kalian bisa lihat di panduan nanti silahkan kalau yang udah ikut WA grup kelas PKM kemarin kan juga ada di share yang di link ini kami itu juga ada ya di bawah link panduan PKM 2020 TPLN silahkan di share silahkan dibuka disitu ada panduan buku panduan termasuk materi sosialisasinya mungkin satu hal yang saya mau terkiraskan untuk tim kegiatannya terdiri kan dari ketua dan anggota ya sebisa mungkin beda jurusan dan beda angkatan memang hal ini tidak tercantum di panduan tapi menurut reviewer national dikti jika ada nilai proposal yang sama akan lebih diutamakan yang anggota dan ketuanya itu beda prodi dan juga beda angkatan gitu jadi sebisa mungkin anggota timnya adalah beda prodi dan beda angkatan kemudian di next lagi mas ini luaran wajib yang harus dibuat selama pelaksanaan adalah laporan kemajuan laporan akibat dan produk usaha pastikan hal ini tercantum pada proposal jadi di proposal itu ada sebab tentang luaran kalian harus menuliskan tiga ini tiga ini harus ada kemudian tiga ini juga harus ada pada tahap pelaksanaan jadwal kegiatan jadwal kegiatan juga harus ada jadi kalau ada jadwal kegiatan tadi kan ibu dia sempat ya menampilkan jadwal kegiatan nah itu kalian harus masukin nih poin ada pembuatan laporan kemajuan pembuatan laporan akhir kemudian juga produksi usahanya itu dimana oke next lagi mas nah ini tips untuk PKMK jadi karena kita berkaitan dengan kewilausahaan harus ada analisis BIP break event poin ya kemudian harus ada penetapan harga secara detail secara detail itu maksudnya dari bahan bakunya kemudian poin biaya produksinya berapa kalian mau apa jika memang ada biaya-biaya lain selain produksi dimasukkan kemudian profitnya berapa itu harus jelas oke kemudian ada metode SWOT di metode kelas sanaan ya kemarin kalau ikut kelas PKMK kayaknya pertemuan pertama itu udah dibahas ya tentang SWOT ya nah SWOT ini harus ada untuk kita menentukan target pasarnya kemudian ada gambaran umum produk di gambaran umum produk ini kalau bisa ditambahkan penjelasan dari artikel ilmiah yang mendukung pembuatan produknya jadi sebenarnya bisa aja kalau kalian misalkan kalian baca paper artikel ilmiah yang terus dari situ kalian terpikirkan mau bikin produknya nah itu bisa boleh aja ya kemudian di bab produksi itu sebaiknya ada foto mahasiswa yang sedang membuat produknya untuk membuktikan bahwa memang kalian yang membuat bukan mitra ketiga ya ini gak tercantum ini di panduan tapi ini merupakan apa ya poin-poin penilaian yang masuk dan di tahapan pekerjaan sebaiknya dibuat flowchartnya jadi cara bikin produknya itu seperti apa oke next nah ini kelihatan gak ya ini judul ini contoh-contoh judul yang sudah lolos pendanaan dan PIMNAS nah kalau kita lihat yang pertama itu ada inovasi buku pintar tiga dimensi berbasis games interaktif dilengkapi barcode untuk kenalkan flora fauna endemic Indonesia ini kan bikin aplikasi ya menggunakan berbasis games interaktif ini produk berarti kalau ada laundry in aplikasi yang menawarkan berbagai layanan untuk mahasiswa menggunakan jasa laundry yang ada di kawasan kampus di sekitar Surabaya intinya dia bikin aplikasi untuk mahasiswa menggunakan jasa laundry jadi ini tuh kalau gak salah ya pasti bekerja sama-sama laundry-la laundry lah jadi kalau orang mau pesan laundrynya lewat aplikasi itu berarti di aplikasi ini itu juga dapat apa namanya dapat si untung ya maksudnya harus dapat untung karena ini kan kewirausahaan jadi harus dapat untung disini misalkan yang jasa aplikasinya ini punya dapat 5% atau misalnya 2% seperti itu kemudian ada plus V produk gelas modern dari limbah ampas kopi kemudian ada talopi bantal wool domba dengan aroma terapi inovasi pengolahan limbah yang ekonomis lalu ada scroll flag produk berbahan biodegradable plastik sebagai solusi gitu menanggulangi cemaran versus engine intinya ini harus usaha jadi kalau mungkin aplikasi gimana caranya si aplikasi ini kita tetap dapat keuntungan ya oke di next mas nah itu tadi tentang PKMK yang berikutnya tentang PKM artikel ilmiah nah PKM artikel ilmiah ini termasuk yang PKM karya turis next kalau untuk PKM AI ini agak berbeda dengan PKM yang 8 bidang jadi kalau yang 8 bidang tadi kan kita baru bikin proposalnya kalau didanain baru kita jalankan ya tapi kalau PKM AI ini kita langsung bikin artikel ilmiah artikel ilmiah itu biasanya contohnya kayak paper-paper itu ya kalau misalkan kalian lihat ya jadi kalian bikin dulu artikel ilmiahnya nanti baru diajukan ke di respect nanti kalau dianggap bagus dianggap layak dipublikasikan nanti baru akan diberikan insentif makanya namanya insentif bukan pendanaan ya dapat insentifnya 2,5 juta tuh nah kemudian artikel ilmiahnya dapat dipublikasikan di e-jurnal Direkturat Belmawa dengan persediaan penulisnya atau bisa juga di jurnal yang lainnya di artikel ilmiah ini bukan naratif review atau yang sejenisnya jadi bukan literatur review ya boleh di next lagi mas nah di PKM artikel ilmiah ini gak boleh ada perlaksanaan kegiatan fisik di laboratorium atau lapangan jadi beda dengan PKM riset kalau PKM riset tadi justru harus ada kegiatan fisik di laboratorium atau lapangan kalian harus lakukan penelitian tapi kalau dari tipe ilmiah ini tidak kemudian tidak ada usulan dan pembiayaan tadi kalian langsung dapat insentif di next pagi mas nah ini sumber tulisan jadi artikel ilmiah itu kalian bisa bikin dari mana berdasarkan hasil praktek kerja lapang atau praktek pengalaman lapangan berdasarkan kuliah kerja nyata atau kegiatan akademik yang berkelompok lainnya jadi harus kegiatan akademik yang berkelompok kemudian PKM yang tidak diundang ke PIMNAS tahun sebelumnya jadi PKM yang didanai tapi tidak diundang ke PIMNAS nah itu masih bisa dibuat artikel ilmiahnya oke nah kalau misalkan skripsi sama tugas akhir boleh gak gak boleh karena skripsi dan tugas akhir adalah tugas individu bukan berkelompok sedangkan PKMA ini berkelompok jadi semua skema PKM itu dalam tim tidak ada yang sendiri ya kemudian kalau hasil praktikum sama tugas kuliah juga tidak boleh karena itu dimasukin juga tugas sendiri oke di next nah luaran wajibnya adalah itu tadi artikel ilmiahnya tadi hanya satu saja artikel ilmiah tapi nanti kalau misalnya jadi kalian bikin artikelnya dulu dikirimkan ke dikti jika jika dapat insentif jika dapat insentif baru kalian kirimkan itu untuk dipublish di jurnal next nah ini contoh judul artikel ilmiah yang mendapatkan insentif ya ada selang drone 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 pencegah awal mula penyebaran titik api dalam upaya membatas kebakaran hutan dan lahan ada pemanfaatan fleas dan air laut dalam proses desusurisasi gas buang pembakaran batu bara sebagai upaya mencegah korosi ada jalan yuk platform aplikasi solusi kemacetan serta peningkatan kesihatan fisik dan mental masyarakat ada green coastal playing city atau kota melayang pesisir berbasis energi hybrid dan mandiri pangan ada juga ultras penerapan ketebasan buatan atau artificial intelligence terhadap ekosis ekowisata pesisir demi mewujudkan Indonesia berbasis eh sorry Indonesia bebas Marin Bebis 2030 jadi sebenarnya bisa aja sih hasil penelitian tapi bukan dari riset ya bukan dari bagian riset yang lagi dijalankan jadi misalnya kalian pernah melakukan percobaan apa sama teman kalian nah itu dibuat artikel ini oke next list kayaknya udah selesai deh jadi mungkin itu aja dari saya selamat membuat proposalnya oke tetap semangat ya terima kasih selamat pagi terima kasih kepada Ibu Prita Sari Palupi Ninsi materi ketiga yaitu pengabdian masyarakat kepada Bapak Arief Suardi Nur Khairat STM Tem kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih ketemu kembali saya gugup ini sudah dua tahun tidak tidak lihat mahasiswa gitu ya jadi mudah-mudahan bisa jelas nanti mencapai saya perkenalkan dulu saya Arief Suardi dosen di FTBE giliran saya kali ini untuk menjelaskan tentang PKM pengabdian masyarakat next PKM PM ini agak sedikit berbeda dengan jenis PKM lainnya jadi kalau PKM PM ini dia penerapan IPTEC untuk menyelesaikan permasalahan mitra yang non profit non profit kata kuncinya non profit penerapan IPTEC dan mitranya harus non profit tujuannya apa? supaya mitra itu nanti membantu mitra itu untuk meningkatkan kualitas hidup mengurangi tingkat kemiskinan mengurangi kelaparan permasalahan lingkungan jadi kalau kalian pernah tahu istilah sustainable development goals itu agenda pembangunan yang disepakati oleh beberapa negara termasuk Indonesia termasuk Indonesia nah itu ada 17 item yang menjadi permasalahan di dunia gitu ya nah itu mengacunya PKM PM itu ke situ jadi tidak tidak dilihat dari sisi kebaruannya gitu ya kalau PKM PM mungkin kalau jenis PKM yang lain kalian harus menciptakan suatu kebaruan atau yang futuristik itu bersifat masa depan nah kalau di PKM PM ini tujuannya itu tadi sustainable development goals itu tadi nah nanti aspeknya bisa pemberdayaan sumber daya manusia gitu ya ekonomi kesehatan ya macam-macam ibu-ibu PKK bisa kalian bantu gitu misalnya karang taruna ya di lingkungan kalian panti asuhan gitu atau guru-guru ya nah itu bisa-bisa menjadi mitra mitra kalian tuh nanti ya ya beda kalau nanti misalnya di ada satu jenis lagi yang PI gitu ya nah itu kalau itu PI memang profit gitu ya memang mitranya harus yang profit oke jadi kata kuncinya di non-profit dan penerapan efek next oke jadi gambarannya kira-kira seperti ini masyarakat itu punya punya kebutuhan punya masalah gitu ya di masyarakat itu di masyarakat itu ada tantangan yang harus diselesaikan ya tapi mereka tidak mampu gitu ya nah ini mahasiswa perannya disini gitu ya sebagai fasilitator ya mahasiswa nanti menawarkan metode menawarkan apa solusi gitu untuk mengatasi kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat nah si PKM-PM ini nanti apa punya manfaat gitu kan untuk masyarakat dan tentunya program ini nanti harus berlanjut gitu ya jadi tidak hanya sebulan dua bulan gitu ya kalian bermitra gitu udah selesai gitu tapi setidaknya nanti ada keberlanjutannya oke next oke sekarang kriteria pengusulannya apa ya yang umum sih hampir sama lah ya nah yang perlu saya garis bawahi ini tidak harus sesuai bidang ilmu ya jadi tidak harus sesuai bidang ilmu dengan artinya kalau pengusulnya teknik sipil gitu ya harus bidangnya juga tentang sipil gitu enggak malah kolaborasi lintas bidang itu malah dianjurkan kalau untuk PKM-PM gitu ya oke mahasiswa pengusul ya bisa dari program studi yang sama atau program studi yang berbeda tapi masih dalam satu perguruan tinggi usahakan nanti keanggotannya itu berasal dari ya minimal dari dua angkatan yang berbeda lah ya maksudnya kan supaya nanti tahun depan mungkin salah satu sudah tinggal ikut PKM lagi gitu ya yang satu lagi bisa menuruskan bisa mengajak adik-adik angkatannya gitu ya masalah dana sama 5-7 juta terus ada 25% maksimum dari perguruan tinggi oke next nah laporan luaran kegiatannya ini cuma ada tiga kalau di PKM-PM kemajuan laporan akhir buku pedoman mitra nah buku pedoman mitra ini nanti yang akan kalian berikan kepada mitra gitu ya supaya ya setelah kalian nanti selesai melakukan kegiatan PKM-PM ini ya ya si mitra ini kan nanti yang akan melanjutkan gitu ya dia yang akan memberdayakan gitu ya ya dia yang sudah bisa menjalankan sendiri nah buku pedoman inilah nanti yang akan mereka pegang ya supaya kegiatan ini bisa terus berlanjut ya oke next oke ini rambu-rambu yang harus diperhatikan mungkin saya tekankan di bahwa lokasi mitra itu yang pertama itu maksimal jaraknya 100 kilometer 100 kilometer ya mungkin kalau titik tengahnya disini gitu ya 100 kilometer itu sampai mana tuh daerah Sukabumi mungkin gitu ya itu bisa kalian cari gitu ya yang berminat untuk mengikuti PKM-PM ini kemudian permasalahannya itu bukan kalian yang menentukan gitu ya jadi bukan kalian ngamatin oh kayaknya permasalahannya ini nih yang dihadapi masyarakat di Sukabumi gitu misalnya terus kalian bikin PKM-PM nya gitu jadi kalian tuh harus ada ininya dulu harus komunikasi dulu gitu dengan calon mitranya tuh apa permasalahan yang dihadapi oleh calon mitra ini gitu ya nah kalian yang menjadi fasilitatornya gitu ya kalian yang menawarkan kegiatan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah si calon mitra ini gitu ya jadi kadang-kadang apa yang kalau kita enggak istilahnya komunikasi dulu gitu dengan calon mitra ya takutnya bukan itu permasalahan yang dihadapi oleh mitra oke lain-lain ya misalnya perbedaannya enggak ada kegiatan penelitian di PKM-PM enggak ada kegiatan penelitian ya yang ada kalian nanti melakukan misalnya kalian melakukan pelatihan kalian melakukan pendampingan gitu ya untuk calon mitranya kalau yang jenis PKM-PM lain mungkin ada kegiatan penelitiannya kemudian tidak ada metode penelitian juga enggak ada berarti kan yang ada hanya metode pelaksanaan kemudian juga ada surat pernyataan yang nanti ditandangani di atas metra kalau mitranya itu bersedia untuk bekerja sama ya oke next oke ini kriteria penilaian ya yang akan nanti dinilai kalau dilihat itu secara proporsi bobot gitu ya yang besar-besar itu di apa ketepan solusi yang kalian tawarkan itu apakah sudah tepat gitu nanti bobotnya 20 kemudian yang bobot besar juga nilai tambah untuk mitranya apa nanti gitu ya kalau kegiatan ini dilakukan apakah menambah value untuk mitra kemudian potensi keberlanjutannya itu juga bobot yang besar oke next ini yang saya ambil dari internet gitu beberapa contoh PKMPM yang sudah lolos sampai PIMNAS kalau yang biru-biru yang sebelah kiri itu jadi latar belakangnya si mitranya itu punya masalah dengan air gitu ya bahwa sumber air dari PDAM di mitra itu keruh gitu ya baik di musim hujan maupun di musim kemarau terus akhirnya kalau warga pakai air itu ya menimbulkan penyakit kulit lah gitu ya gatal-gatal nah si mahasiswa ini menawarkan apa semacam penyaringan lah gitu ya sistem penyaringan untuk mengatasi masalah air keruh gitu ya mungkin kalau masalah filterisasi gitu ya penyaringan udah banyak gitu ya teknologinya udah banyak gitu ya tapi di PKM-PM mungkin bukan dilihat dari kebaruan si solusi masalah yang ditawarkan gitu ya tapi tepat gitu ya oh kalau masalahnya sumber airnya keruh gitu ya buat penyaringan lah gitu ya jadi nanti di keran-keran rumah warga itu ya airnya sudah sudah tersaring dengan baik kemudian kalau yang kanan itu media ajar lah ya media ajar interaktif latar belakangnya apa ya semenjak pandemi ini guru-guru gitu kesulitan untuk mengajarkan ya terutama spesifik untuk sistem pencernaan misalnya gitu ya di SD atau SMP gitu ya gak mungkin ngeblek perut orang gitu ya dilihatin gitu kan sistem pencernaan gitu nah akhirnya si mahasiswa ini menawarkan lah gitu gimana kalau kita bikin media ajar yang interaktif ya tentang sistem tubuh gitu ya manusia gitu karena kalau dengan interaktif itu media interaktif ya menjadi lebih inilah gitu ya siswa itu akan lebih menarik gitu untuk siswa kalau kalian mau cek gitu ya ini saya cek sebentar gitu tadi itu gak ada yang istilahnya apa ya ya model gini aja nih dia gitu bikin animasi gitu tentang sistem tubuh gitu ya makanan masuk dari mulut mulut ke kerongkongan gitu ya sampai nanti dikeluarkan lagi gitu seperti ini ini organ sistem ada sistem pertanyaan ada mulut kerongkongan lambung sus halus gitu gak ada yang sesuatu yang apa istilahnya futuristik lah gitu disini ya tapi ini tepat sasaran gitu ya ini tepat sasaran nah kalian nanti bisa pikirkan lah gitu dari sekarang oh mitra apa gitu yang mulai kalian cari gitu ya mungkin sekitar Duriko Sambi ini jangan-jangan ya butuh gitu ya gak usah jauh-jauh gitu ya jangan-jangan ya mungkin dosen-dosen disini juga ada ada permasalahan kira-kira apa permasalahan dosen-dosen disini ada yang tau permasalahan dosen-dosen disini apa minyak goreng saya butuh loh kalau ada yang ngasih tau gitu oh disini Alvas ini Duriko Sambi ini ada baru stok ini minyak goreng gitu saya samperin jangan-jangan saya doang lagi ya bu Rosy enggak sih bu Hasna enggak suaminya yang suruh nyari ya kan kata bu Dwi tadi kan ide gila ada yang bisa ini enggak ada aplikasi tentang stok minyak goreng di daerah Duriko Sambi saya akses ini kosong kosong superindo sini nih udah berangkat kalau mau beli harus siap KTP segala macem kartu keluarga itu berguna buat saya kalau mahasiswa enggak ada kalian ada yang suruh nyari minyak goreng enggak enggak ada ada lagi enggak slide-nya udah habis ya jadi ya kiat suksesnya cuma baca panduan baca-baca pesan dosen di kuliah juga baca-baca kemudian tulis proposal usahakan sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis itu sudah cukup jelas tinggal kalian ikuti kebangetan kalau ngumpulin proposalnya PKM-PM tapi petunjuknya baca PKM-AI misalnya kemarin pas saya review juga gitu dia proposalnya PKM-AI tapi mau ikutnya PKM-K nah terus ingetnya fokus pada kreativitas karena itu yang menjadi dasar penilaian reviewer dikti tetap ada unsur kreativitasnya oke semangat buat proposal ya oke saya tunggu aplikasi minyak gorengnya oke sekian dari saya mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Arief Suwardi materi keempat yaitu penerapan IPTEC dan karya inovatif kepada Ibu Hasna Satyadini STMT kami persilahkan oke jadi tadi kita udah dengerin tentang PKM riset oke PKM riset kemudian PKM pengabdian masyarakat apalagi kue reusahaan artikel ilmiah sebenarnya ketika membuat proposal PKM itu formatnya agak mirip-mirip dan tadi udah beberapa kali dijelaskan nah saya tuh mau lihat nih teman-teman kan pagi-pagi udah dateng jam setengah sembilan harusnya niatnya udah besar serius gak nih coba kita tanya ya saya suka mau nanya ke yang berseragam karena yang berseragam biasanya perwakilan himpunan halo mas oke dari mana dari 3 mesin oke 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 saya mau tanya ke mas siapa namanya mas Bonar mas Bonar tadi kan dijelaskan bahwa PKM itu bisa terdiri dari beberapa anggota bisa dari beberapa anggota tuh anggota PKM ini dari anggota yang berda jurusan kemudian berda angkatan jumlahnya satu ketua anggota 2-4 bagus 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 tepuk tangan buat mas Bonar oke kemudian apalagi ya anggota kemudian luaran deh dua luaran yang selalu sama itu saya tanya mas ini luarannya apa aja nih yang biasanya ada dua aja deh maksudnya luaran tuh hasilnya bukan Bu tadi kan dijelaskan ada luaran yang luaran wajib luaran wajib mas siapa namanya saya Raihan dari D3 teknologi listrik Bu untuk luaran tuh mungkin luarannya tuh kita tuh dapat menghasilkan ide-ide yang inovatif gitu Bu terus tuh kan juga ada pengabdian Bu dimana kita tuh dapat membantu masyarakat-masyarakat kayak gitu Bu terima kasih mas Raihan ya oke itu bisa sih cuman ada dua ada dua luaran yang spesifik selalu ada dari tadi 4 PKM yang udah dibahas ah 3 PKM deh selain PKM AI siapa ya kita cari lagi yang berseragam ayo ini ini oh itu yang di belakang ha itu dia yang sebelahnya berkerudung gak usah liat saya dong mas Zul coba sini mas sini mas ya ini Wakahimia Informatika ya gak bener gak ah bener oke mas Zul hadir sebagai perwakilan himpunat oke saya mau tanya ke mas Zul jadi untuk keluaran wajib dari PKM RE kemudian tadi ada PKM apalagi tadi ya queer usahaan dan PKM pengabdian masyarakat itu apa tuh kira-kira ada dua aja yang saya takut tadi ini inovatif oh gitu ya inovatif inovatif oke coba kita kita konfirmasi pada yang sudah pernah ikut BIMNAS ada Amini laporan kemajuan sama laporan akhir terima kasih jadi itu jawabannya makasih Zul jadi untuk keluaran yang selalu ada di PKM nanti hampir semua PKM kecuali PKM AI GFT dan VGK itu adalah luaran wajib dan luaran laporan akhir dan laporan kemajuan oke sekarang kita masuk ke materi PKM penerapan IPTEC PKM penerapan IPTEC oke langsung next slide next slide oke tujuan PKM PI PKM PI itu singkatannya PKM penerapan IPTEC adalah memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi dengan pakausaha intinya jadi disini poin utamanya adalah kita harus berinteraksi dengan mitra dimana mitranya spesifik berprofit jadi kalau tadi Pak Arief bercerita tentang mitra-mitra yang tidak berprofit seperti misalkan sorry maaf ya oke seperti misalkan ibu-ibu PKK atau kemudian posyandu atau misalkan juga panti asuhan kalau PKM PI itu bermitra juga tetapi spesifik dengan orang yang usahanya untuk menghasilkan uang ada uangnya disana next slide oke nah ini kita lihat nih dari oke nah ini kita lihat dari PKM PI ini dia adalah solusi IPTEC bisa berupa teknologi bisa berupa manajemen bagi mitra profit ada boltnya disana harus yang berprofit nah jadi kita disini sebenarnya tujuan utama kita bukan hanya bermitra dengan orang yang berprofit tetapi juga kita ingin meningkatkan profit bagi mitra itu oke jadi kita jangan sampai nanti memberikan solusi yang malah memberatkan mitra yang malah mereka harus membayar lebih untuk ongkos operasionalnya hanya karena kita ingin memberikan misalkan wah ini kayaknya kalau kita tambah PV bakal lebih bagus nih usahanya padahal kan sebenarnya kalau kita tambah PV biasanya harga operasionalnya akan lebih mahal karena apa? karena emang harganya belum cukup murah itu perlu kita pikirkan dengan baik nah PKMT bertujuan untuk membuka wawasan IPTEC mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha atau masyarakat yang berorientasi profit seperti apa aja masyarakatnya bisa klinik bersalin bisa petani bisa nelayan bisa pedagang jamu gendong bisa tukang becak bisa juga pabrik bisa juga perusahaan apapun bisa dari yang paling sederhana usahanya sampai yang paling rumit yang penting kita disini bisa memberikan profit bagi mitra oke nah jadi disini solusi IPTEC diimplementasikan harus merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra berarti disini kita harus tahu ketika kita mau menulis proposal atau kita mengumpulkan proposal PKMPI kita pertama harus sudah punya mitra jadi gak boleh mitranya masih ngawang-ngawang dan mitranya harus ada spesifik misalkan Bu Yayah seorang pedagang jamu gendong atau misalkan juga klinik bersalin mawar gitu ya gitu itu harus udah ada namanya ketika kita mengajukan proposal jadi kita udah tahu spesifik oke belum belum harus udah ada spesifik siapa calon mitranya nah kemudian karena selain dari mitra kita pun harus sudah ada ketika kita mengumpulkan proposal harus sudah ada permasalahannya jadi nanti ketika kalian mengumpulkan proposal PKMPI gak boleh lagi ada nanti di step by stepnya itu misalkan kalian bikin flowchart ada mencari mitra itu udah gak boleh itu haram hukumnya untuk dituliskan di langkah kerja kalian atau misalkan kalian mau tulis survei lokasi mitra itu udah gak boleh karena kalian harus sudah tahu permasalahannya dan sudah tahu mitranya atau misalkan kalian tulis lagi apa ya tadi mencari mitra ya kemudian mencari masalah udah gak boleh jadi itu gak boleh jadi harus sudah punya mitranya harus sudah punya masalahnya dan kalian harus sudah punya kira-kira solusinya seperti apa nah itu harus ada tiga hal ketika pengajuan proposal PKMPI sip lanjut nah ini contoh proposal PKMPI yang menjuarai PIMNAS di kategori poster judulnya Kabinet Dryer Sago Sugar inovasi penerapan teknologi kabinet dryer dalam pengeringan gula sagu bubuk pada kelompok UP2K Desa Sungai Tohor bisa kita lihat disini alatnya udah ada kabinet dryer Sago Sugar jadi ketika menulis proposal udah ada nih alat yang mau diajukan apa kemudian disini juga ada tujuan alatnya untuk apa untuk pengeringan gula dan sudah tertulis pada judulnya mitranya siapa mitranya UP2K Desa Sungai Tohor nanti kalian mengajukan proposal PKMPI harus dituliskan nama mitranya siapa nah disini tadi kan kita bilang nih kita ingin apa namanya bermitra dengan organisasi atau mitra yang berprofit dimana kita harus bertujuan harus berpikir bahwa kita harus bisa meningkatkan profit si mitra tersebut disini kita lihat apakah alat ini bisa meningkatkan profit dari mitra kita lihat dari segi peningkatan kualitas mungkin kalian gak kelihatan kalau mau penasaran boleh agak maju atau lihat disana disini kabinet dryer Sago Sugar ini di penangkatan kualitas sebelumnya disini jadi kita cerita dulu ya alatnya itu apa alatnya itu berfungsi untuk mengeringkan gula gula sagu gula sagu seperti itu nah kemudian disini diceritakan masalahnya bahwa pengeringan itu biasanya dilakukan di ruangan terbuka nah jadi ketika kita lakukan di ruangan terbuka ada masalah yang timbul dia ketemu masalahnya yaitu pertama karakteristik produk sulit dikontrol kenapa sulit dikontrol karena mengandalkan cuaca kalau cuacanya hujan kalau cuacanya misalkan kelembabannya berbeda nah tentu hasil produknya akan berbeda satu sama lain seperti itu permasalahan kedua mudah terkontaminasi bu jamur dan bakteri karena pengeringannya di luar oke nah kemudian melihat masalah tersebut kira-kira ada gak ya yang bisa kita solusikan kita lihat dengan menggunakan kabinet dry sagu sugar pertama kita bisa untuk yang produk sulit dikontrol karena kita gak bisa mengatur temperatur ruangan karena belah ada di luar nah disini kita bisa mendapatkan karakteristik produk yang seragam untuk setiap batchnya jadi kita gak perlu ragu bahwa misalkan kita buat hari ini besok lusa atau bulan depan kualitas produknya sama karena apa? karena dikeringkan dalam suhu dalam tekanan yang sama dan kemudian dalam kelembaban yang sama juga jadi produk kita akan memiliki standar yang baik kemudian yang kedua produk menjadi lebih steril karena pengeringan di ruang tertutup jadi kita dengan si dry sagu sugar bisa menyelesaikan dua buah masalah ternyata juga dia bisa meningkatkan kita lihat ada peningkatan kuantitas proses pengeringan berlangsung selama 3-5 hari kalau kita menggunakan yang konvensional yaitu pengeringan secara biasa aja di bawah matahari nah dimana 3-5 hari ini untuk skala produksi tidak efektif dan efisien dengan menggunakan dry sagu sugar kita bisa lihat proses pengeringan berlangsung lebih cepat dan kalau teman-teman nanti bisa lihat slide-nya itu ada tulisan bahwa dengan menggunakan dry sagu sugar ternyata meningkatkan pendapatan dari mitra itu yang ditekankan meningkatkan pendapatan dari mitra oke lanjut nah ini ada contoh lain yaitu inovasi alat pemotong pemotong kacang tanah ergonomis dengan mekanisme perpetual motion untuk UMKM peyek ibu yati di kabupaten tangra alatnya apa alatnya alat memotong kacang tanah yang ergonomis kemudian inovasinya yaitu dengan menggunakan perpetual motion dan mitranya tertulis dengan jelas yaitu ibu yati siapa ibu yati penjual peyek nah disini coba saya ingin tahu nih ada satu orang yang bisa boleh maju nanti kita lihat apakah si alat ini bisa memberikan solusi atas permasalahan mitra apakah alat ini bisa meningkatkan profit mitra apakah alat ini bisa memenuhi empat kriteria ini karena kalau misalkan alat ini bisa memenuhi empat kriteria ini ini merupakan alat yang layak untuk diajukan pada PKMPI ada yang mau ke depan saya punya lemper nih di kantong saya di lempernya ayo siapa yang mau maju ayo siapa ya boleh 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 disebutkan namanya bismillah izin memperkenalkan diri teman-teman semua nama saya Haji Perdianto perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang pertama yang saya lihat dari poster ini karena permasalahan dari Ibu Yati ini adalah alat pemotong kacang yang dimana dia memberikan solusi atas permasalahan mitra si Ibu mungkin dalam dia enggak ada alat pemotong ini alat apa pemotongan kacangnya lebih apa lebih lama bu lebih lama memakan waktu yang cukup apa ya lama untuk proses dari pembuatan peyek ini itu si Ibu tentunya tentunya dengan dia punya alat pemotong kacang jadi untuk proses dari pembuatan peyek itu lebih banyak dan tentunya meningkatin profit mitra itu sendiri ya pastinya jadi dengan adanya alat ini memperoleh pelayanan terus kualitas dari sebelumnya itu lebih lebih bagus lebih baik dan produksinya juga lebih banyak lebih memberikan keunggulan karena dengan adanya alat ini juga tadi yang tadinya kacangnya bentuknya enggak beraturan jadi ada variasi bentuk itu itu makasih banyak Ibu terima kasih pada Aji nah itu cara kita menganalisis apakah sebuah produk ini kira-kira layak atau enggak buat kita ajukan oke lanjut nah ini luaran wajibnya tadi untuk PKMPI laporan kemajuan laporan air dan buku pedoman mitra dimana luaran wajib akan kita penuhi apabila apabila apa kita mendapatkan pendanaan kalau enggak dapat pendanaan ya enggak usah buat lanjut sistematika proposal sistematika proposal ini kalian teman-teman bisa lihat di buku panduan khusus untuk PKMPI dan nanti akan dibagikan juga dari PKMK terkait sistematikanya seperti apa ini nanti boleh dilihat lagi lanjut anggaran biaya sama dengan PKM lain 5 sampai 7 juta dan nanti mungkin ada bantuan dari mitra bisa atau bantuan dari universitas lanjut tips mencari ide ini sebenarnya sudah banyak dibahas ya intinya kita mencari masalah dimana masalah bisa datang dari mana aja bisa datang dari lingkungan sekitar bisa datang dari sosial media kalian bisa browsing browsing nih kalian kan suka browsing kira-kira masalahnya sekarang apa nih yang sedang rame misalkan banjir kemarin banjir bisa ngapain kita dengan banjir ini misalkan apalagi tadi minyak goreng kita bisa ngapain dengan minyak goreng kayak gitu bisa juga dari relasi kalau kalian punya teman atau punya kenalan punya masalah itu bisa kita manfaatkan masalahnya dari organisasi kemudian dan mengembangkan ide yang sudah ada jadi kalau kalian bingung gak dapet dari 4 ide tadi kita bisa baca-baca proposal-proposal tahun lalu dan kira-kira apa nih yang bisa kita perbaiki yang bisa kita tingkatkan dari proposal itu jadi kita bisa ajukan tetapi gak boleh sama persis ya harus ada improvement di sana oke lanjut terima kasih semuanya Assalamualaikum terima kasih kepada Ibu Hasna Satyadini materi kelima yaitu karsa cipta kepada Bapak Rizky Pratama Putra STMT kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi ini kan sudah hampir Jumatannya dan saya teringat dulu waktu saya mahasiswa itu kan ada kegiatan seperti ini juga nah kalau sudah akhir-akhir itu sudah pada mengantuk semua itu akalnya itu sudah kemana-mana iya karena memang teorinya itu kalau kita cuma menyimak apa yang orang bicarakan itu cuma 20 menit saja habis itu ya sudah pikiran kita itu kemana-mana oke jadi memang itu seharusnya kalau setelah 20 menit nah itu ada refreshing atau interaksi antara dosen dan mahasiswanya itu di apa itu kalau kita lakukan di kelas bisa nah kalau di pertemuan kayak begini itu harus seperti itu juga nah itu tadi sudah Buhasna sudah contohkan ya jadi harusnya seperti itu ada interaksi antara dosen dan mahasiswanya oke jadi saya lihat tadi yang naik ke panggung itu boleh buka masker oke jadi di kesempatan kali ini itu saya akan menjelaskan tentang PKM Kasa Cipta nanti kalau ada apa itu sesuatu sedikit itu akan saya coba untuk brainstorming ide nah jadi masalah mahasiswa itu sekarang adalah sulit menemukan ide nah tapi Buhasna tadi sudah coba mulai ya bagaimana untuk mengenerasi ide nah tapi nanti sebentar saya akan coba dengan cara saya sendiri oke nah jadi dari apa ini dari katanya sendiri Karsa Cipta itu ada Karsa dan Cipta nah jadi Karsa ini definisinya itu adalah kekuatan atau daya dorongan yang berasal dari dalam diri makhluk hidup untuk membuat sesuatu oke jadi itu baru dorongannya baru dorongan yang berasal dari dalam diri untuk mendorong makhluk hidup membuat satu tindakan jadi itu Karsa jadi kalau Cipta tanpa Cipta lagi berarti itu dorongan apa itu sesuatu yang mendorong manusia atau kekuatan kekuatan jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk membuat satu karya Cipta nah itu definisi dari Karsa Cipta nah sehingga next slide coba nah jadi output dari PKMKC ini sendiri itu kalian tidak tidak harus untuk menghasilkan suatu karya yang bisa langsung dipakai oleh masyarakat jadi kalau itu masih bisa apa itu masih dalam bentuk suatu konsep nah itu boleh dimasukkan ke PKMKC jadi minimal itu konsepnya tapi sudah ada potensi untuk bisa dibikin purwa rupa ya ada potensi untuk dibuat suatu purwa rupa nah itu kita bisa masukkan ke dalam PKMKC atau Karsa Cipta nah itu dia untuk PKMKC nah kemudian syarat dari PKMKC ini sendiri itu harus ada target mitranya kalau di PKM-PKM sebelumnya yang sudah dijelas sama review sebelumnya itu kan mitranya harus jelas ya nanti mungkin ada tanda tangan mitra disitu habis itu nanti mau dipakai usaha apa tapi kalau di PKMKC ini itu boleh tidak ada maksudnya boleh tidak sespesifik itu nah seperti kemarin PKM kita yang yang lolos PIMNAS ya itu kan dia implementasinya di kereta nah itu dia tidak perlu meminta tanda tangan dari direkturnya PTKI itu tidak perlu nah jadi seperti itu kalau PKMKC apa lagi ya oke jadi boleh dia baru berupa gagasan gagasan tertulis atau misalkan rancangan suatu alat nah itu bisa sudah bisa masuk ke PKMKC nah kalau misalkan detailnya tentang sistematika penulisan itu kalian bisa lihat langsung di panduannya ya ini biar cepat saja oke selanjutnya nah jadi sama seperti PKM-PKM sebelumnya ya jadi kita mulai PKMKC itu dari generasi ide dulu nah kalau misalkan idenya sudah ada nah baru kita buat desainnya kita buat desainnya desainnya itu bebas mau pakai apa saja kalau ada yang bisa pakai software 3D itu lebih bagus lagi kalau misalkan sudah bisa pakai 3D masih gambaran biasa saya itu tidak masalah oke jadi di PKMKC ini itu seperti saya sebutkan tadi ya jadi tidak tidak mesti alatnya itu bisa langsung digunakan oleh orang nah contoh misalkan kalian mau buat helm pintar nah kalau misalkan helm yang sudah fungsional betul-betul bisa dipakai itu kan sudah harus ada standar SNI-nya nah ini susah nah tapi kalau dikarsa cipta nah mungkin helmnya itu bisa kalian buat dari dari baskom atau apa ya jadi apa itu purwa rupa jadi meskipun tidak siap dipakai yang penting aspek fungsional itu sudah bisa kelihatan nah misalkan helm pintarnya itu ada kameranya ada mikrofonnya ya kalian taruh aja di situ di baskomnya itu kamera habis itu ditaruh mikrofonnya sudah itu sudah bisa masuk di karsa cipta oke jadi seperti itu ya coba selesai selanjutnya nah ini luaran wajibnya jadi luaran wajibnya itu harus ada laporan kemajuannya laporan akhir habis itu terakhir ada produk fungsional tapi meskipun apa ini belum belum bisa dipakai secara secara serius ya artinya bisa belum bisa langsung dipakai oleh masyarakat itu tidak masalah yang penting produk kalian ini sudah bisa diuji oke jadi saya ulang lagi produk kalian ini minimal sudah bisa diuji itu bisa masuk di karsa cipta nah kalau mitra sendiri kalian tidak usah pusing-pusing minta tanahkan mitra karena di PKMKC ini itu sudah membutuhkan mitra secara formal kalian tinggal pikirkan saja nanti ini mau dipakai oleh siapa alatnya nah itu boleh seperti itu dan ingat kalau misalkan kalian belum bisa buat purwa rupa yang bisa di uji secara fungsional nah minimal itu kalian punya gagasan masuk akal minimal kalian punya gagasan itu masuk akal karena begini kadang-kadang itu mahasiswa ya saya juga dulu pernah mahasiswa itu selalu berpikir futuristik misalkan kayak tadi itu ada di senggung perpetual motion nah perpetual motion ini kan namanya pergerakan abadi ya tapi dalam teori fisika itu tidak ada seperti itu perpetual motion itu tidak ada jadi saya lihat tadi judulnya itu itu cuma apa ya untuk mengimpasis saja untuk membuat judulnya tua makanya dia sebut situ perpetual motion pada itu tidak eksis dalam teori fisika itu tidak ada namanya perpetual motion oke jadi perlu diingat kembali kalau di gagasan PKMKC ini harus realistis jangan sampai gagasannya itu tidak realistis ya karena di proposal yang kalian ajukan itu tidak perlu menampilkan produk yang sudah sudah jadi betul jadi sekali lagi saya ulangi bahwa cukup dengan desain 3D nya saja atau desain 2D dimensi nya saja itu sudah bisa dimasukkan ke PKMKC nah tapi desain 2D dan 3D desain 2D dan 3D nya ini itu punya potensi untuk dibuat prototype nya oke jadi tidak seperti tadi perpetual motion itu kalau kalian buat konsep 2D nya atau 3D nya itu mungkin saja saya juga bisa tapi ketika nanti dibawa ke babak ke stage prototype itu tidak akan bisa direalisasikan apalagi mau di uji oke karena ide nya itu tidak realistis nah kalau mau ide yang kurang realistis itu kalian masuk ke PKMAI atau sorry PKMGFK gagasan futuristik konstruktif misalkan kalian mau buat seperti tadi itu ada katanya dia buat komunitas yang ada di pinggir pantai itu boleh saja meskipun sampai sekarang kan belum ada ya bisa bikin kota terapung di pinggir pantai sana atau misalkan kalian mau buat seperti di Villainyum Intersoldier itu kan ada markas di bawah laut ya terus sustainable disitu itu masuk di PKMGFK saja jangan masukkan di PMKC PKMKC sorry oke jadi saya kira itu untuk PKMKC ya jadi intinya itu kalau misalkan kalian punya gagasan habis itu gagasannya itu realistis gagasannya realistis tapi belum bisa dibuat prototipenya cuman ada potensi bisa dibuat prototipenya dan bisa diuji nah itu bisa masuk di PKMKC meskipun belum ada mitra formalnya oke jadi meskipun belum ada mitra formalnya nah itu sudah bisa masuk di PKMKC karena saya lihat di PKM-PKM yang sudah disebutkan sebelumnya tadi itu butuh mitra ya butuh mitra formal seperti tadi itu yang penjual pay itu kan kita butuh mitra formal seperti itu tapi kalau PKMKC misalkan yang tadi kita contohkan itu yang lolos PKM tahun lalu yang dari ITPLN itu kan mitranya adalah kereta jadi tidak perlu kita minta tantangannya di root KI untuk membuat perusahaan kita oke itu untuk PKMKC oke selesai selanjutnya nah ini contoh gambaran karsa cipta ya jadi kalau misalkan kalian susah menggenerate ide-ide baru nah ide-nya itu bisa kalian dapatkan dari modifikasi alat yang sudah ada nah seperti ini vakum cleaner itu kan dia dia lihat ya apa itu sejarah perkembangan vakum cleaner yang tadinya cuma didorong saja habis itu nanti terakhirnya itu otomatis nah mungkin bisa ditambahkan nanti konsep AI di situ yang bisa mendeteksi keberadaan orang nah itu sudah sudah bisa masuk di PKMKC oke selesai selanjutnya ini karya inovatif nah bedanya karya inovatif dengan karsa cipta kalau karya inovatif itu sudah harus ada prototipenya jadi sudah harus ada fisiknya dan itu sudah harus bisa digunakan secara langsung oleh masyarakat atau mitranya jadi berbeda dengan karsa cipta tadi itu meskipun baru gagasan saja tapi ada potensi untuk dibuat prototipe kemudian bisa diuji nah itu bisa masuk PKM Karsa Cipta tapi kalau di karya inovatif ini itu tidak seperti itu harus ada alat yang atau perwarupa yang fungsional atau bisa langsung digunakan di masyarakat oke selanjutnya ini saya kaji formalitas saja ya tapi intinya itu PKM KI yang seperti saya bilang tadi kalau kalian punya ide atau misalkan kalian sudah pernah buat alat nah alatnya itu bisa diuji dan bisa dipakai langsung itu bisa kalian masukkan ke PKM KI jadi ini sebenarnya levelnya lebih tinggi ya cuma saya lihat itu pendanaannya sama saja nilainya tapi tidak masalah nah ini untuk apa mendiversifikasi pendanaan saja sehingga dia buat klasifikasi seperti ini oke selanjutnya nah ini sama anggaran biayanya itu 5 juta sampai 7 juta itu sama untuk PKM KC dan PKM KI oke lanjut nah ini loran wajibnya sama seperti PKM KC tadi nah tapi bedanya itu produknya sudah bisa digunakan oleh mitranya atau penggunanya calon penggunanya oke selanjutnya nah selesai sekarang kita masuk di brainstorming ide ya nah karena saya lihat ini mahasiswa sulit untuk menemukan ide nah ide itu sebenarnya gampang saja kita cari ya misalkan tadi PKM KC kalau mau dapat ide buka saja Tokopedia seperti misalkan tadi kan ada reviewer yang kalau tidak salah bu perita itu di singgung tempat tisu cari di Tokopedia tempat tisu nah itu banyak disitu jenis-jenis tempat tisu ada yang bisa dipakai nonton android itu kan ada saya lihat kemarin saya sudah beli malah tempat tisu tapi model tv bisa dimasukkan android di depannya jadi seolah-olah kita nonton tv di atas meja pakai android kita nah itu kan ada nah kalau kita telusuri lagi lebih 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 dalam lagi di Tokopedia itu itu pasti akan menimbulkan apa ya karsa atau keinginan di dalam kita bagaimana membuat tempat tisu yang lebih inovatif nah itu cara mencari ide kalau misalkan terkait dengan barang ya bukan saja di Tokopedia karena disana itu banyak barang-barang yang sudah teruji apa ini sudah teruji dia punya konsep sudah ada nilai jualnya nah itu kalau misalkan kalian mau buat ide tentang tentang barang nah kemudian pendekatan kedua nah ini kan biasa itu kalau di apa ini presentasi sebelumnya kalau mau ide itu kita lihat dulu cari masalah dulu cari masalah baru kita carikan solusinya tapi boleh juga kita balik solusi dulu baru kita carikan masalahnya nah contohnya seperti ini kalian mungkin ada senang menyaring air misalkan kalian senang dengan penyaring air kalau penyaring air filter air nah misalkan kayak apa itu produknya kuah yang pure aid itu kan penyaring air nah kalau kita mau penyaring air itu tinggal beli saja di Tokopedia nah terus nah kita mau gunakan apa ini pokoknya kita mau buat PKM yang konsepnya itu penyaring air jadi itu ada solusi ada solusi tapi masalahnya belum ada ya kalian carikan masalahnya nah caranya itu gampang dimana tempat yang butuh penyaring air dimana tempat yang butuh penyaring air cari tempat-tempat di Jakarta misalkan banyak itu yang belum dialir oleh PDAM terutama di Jakarta Utara sana nah jadi mungkin kalian bisa apa ini buat judul PKM kayak begini penyaring air untuk memenuhi kebutuhan minum di masyarakat pesisir Jakarta Utara itu kan sudah bisa jadi dari penyaring air itu solusi tapi kita belum tahu dimana masalahnya kita carikan masalah oke nah ini disebut pendekatan dari bawah ke atas jadi cari dulu solusi masalahnya belakangan nah jadi seperti itu nah atau mungkin juga seperti ini cara mencari judul PKM itu lihat hobi kalian lihat hobi kalian sukanya apa dulu mungkin oh Pak saya sukanya memasak atau mungkin saya sukanya bercocok tanam Pak oh iya itu adalah solusi carikan masalah ya contohnya masalahnya apa ya banyak di tempat di Indonesia ini cara bercocok tanam itu susah karena susah lahan misalkan atau misalkan tanahnya itu tidak cocok untuk ditanami semua tanaman jadi tanaman tertentu saja nah jadi kita sudah apa ini misalkan ada diantara kalian yang suka hidroponik ya itu kan solusi kita carikan masalah kita cari tempat yang itu memang butuh metode bercocok tanam yang tidak perlu jenis tanam yang khusus nah jadi seperti itu jadi dari solusi ke masalah ke problem nah karena memang itu kalau kalian mau lihat ya bisa kalian cek nanti di google judul-judul PIMNAS yang lolos pendanaan tahun lalu nah secara garis besar itu ada empat bukan empat ya jadi kalau saya lihat bidang-bidang yang masuk yang menjuruh PIMNAS PKMKC itu yang pertama itu yang menyangkut tentang nyawa nah jadi itu dilihat dari urgensinya biasa nah kalau misalkan seperti yang judul kita tahun lalu ya itu kan tentang deteksi objek untuk mencegah kecelakaan kereta ini kan tentang nyawa nah kalau deteksi objek itu kan di cutting kalian sudah banyak bahasnya tentang itu misalkan deteksi objek untuk membuka pintu secara otomatis itu kan sudah banyak sudah bahasilah nah tapi ini tim PKM kita tahun lalu dia masalahnya itu dicarikan jadi masalahnya itu diambil yang urgen yang menyakut tentang nyawa maka masuklah dia di PIMNAS ya mungkin karena pertimbangan itu ya karena memang itu reviewer itu kan ada banyak poin ya tapi dia pasti lihat itunya dulu lihat kulit luarnya dulu karena biasa begitu orang namanya manusia ya dari dari mata dulu baru turun ke hati nah kalau dilihat sudah tidak enak sudah judul basi begitu ya untuk apa lagi dilihat dalamnya pasti sudah memperoleh penilaian penilaian nanti nah tapi kalau misalkan kalian mengambil tema tentang menyelamatkan nyawa atau misalkan yang kemarin itu kalau misalkan dilihat nonton acara PIMNASnya itu kan ada juga yang membuat alat bantu disabilitas nah ini kan besar juga dia punya manfaat jadi refer dikritu biasanya dikritunya juga pasti jadi yang mana PKM yang memberikan manfaat besar untuk manusia itu yang diambil yang besar nilai yang bagus nilainya yang masuk ke pendanaan nah jadi sekali lagi kalau misalkan kalian punya ide kalian apa ini kalian punya solusi nah itu kalian carikan masalahnya masalahnya itu kalian carikan yang urgent oke yang bisa diimpasis sehingga orang kalau lihat itu wah ini bagus sekali kalau bisa diterapkan karena bisa menyelamatkan nyawa bisa membantu disabilitas nah seperti itu atau misalkan tadi kalian bisa mecahkan solusi air di daerah yang susah airnya nah itu bisa juga oke jadi banyak itu kalau kalian mau buat ide PKM biar bisa diterima nah idenya itu di di apa ditingkatkan dia punya urgensi oke jadi kalian masalahnya itu carikan carikan masalah dari judul itu ada ide disitu ada solusi nah karena begitu ya kalau kita buat judul PKM itu disitu sudah bisa kita lihat solusi dan masalahnya apa nah kemarin juga saya review itu beberapa PKM yang sudah submit ya nah itu kebanyakan baru solusi saja tapi masalahnya itu masih belum terlalu urgent jadi saya bilang ini mah kalau kayak misalkan kalian bahas filter air itu kan sudah umum nah tapi nanti penempatannya dimana nah coba kalian misalkan filter air untuk menyediakan air bersih di kawasan Jakarta Utara atau misalkan kalian buat sedotan karena saya lihat kemarin di Google itu jadi dibuat sedotan ya nah kita bisa minum dari air sungai secara langsung yang tercemar itu kan bisa juga ide nya itu kan filter air nah tapi karena pemanfaatannya itu bisa kita pakai minum di sungai tercemar itu kan bisa lebih tinggi nilai itunya bisa tinggi peluangnya untuk dapatkan pendanaan bisa masuk ke PIMNAS juga atau bisa mungkin nah seperti itu itu pendekatan dari bawah ke atas kalau dari atas ke bawah kan sudah sudah lumrah ya jadi ada masalah kita carikan idenya nah kemudian yang terakhir ini motivasi untuk kalian nah jadi saya ulang sekali lagi kalau saya juga pernah jadi mahasiswa nah ketika jadi mahasiswa itu itu kan biasa kita masa boda yang penting nilai bagus bisa selesai cepat yaudah selesai tapi nanti kalau misalkan kalian sudah masuk dunia kerja di wawancara nah itu saya kasih tau ya kalau si apa ini si tukang wawancara ini itu cari orang yang idenya banyak yang punya banyak ide ya kalau misalkan kalian sudah pernah ikut PKN begini itu kan enak ngomongnya nanti sama wawancara oh iya pak saya dulu waktu kuliah itu saya pernah pernah buat alat seperti ini jadi dasarnya itu ada masalah seperti ini terus ide saya seperti ini saya buatkan itunya saya buatkan rencangan solusinya nah coba kalau seperti itu siapa yang tidak mau terima calon karyawan seperti itu sudah banyak idenya problem solver problem solver lagi nah karena sekarang itu kendalanya adalah mahasiswa itu sudah apa ya ya karena mentalnya itu yang penting nilai bagus habis itu cepat selesai ya sudah pada itu jadi jadi bom waktu itu untuk diri kalian sendiri nah kalau misalkan nanti diwawancara mau bilang apa kalau di dunia kerja itu tidak ditanya berapa nilai analisis sistem tenagamu berapa nilai rangkaian listrik nggak ada seperti itu yang ditanya itu pengalamanmu seperti kuliah itu apa kegiatan istri kulermu apa oke ide apa saja atau karya apa saja yang sudah pernah kamu buat nanti di kuliah itu bisa kalian omongkan nanti kalau diwawancara di tempat kerja ini itu dia ya karena ya sekarang itu banyak banyak mahasiswa yang yang apa ya kalau bahasa kasarnya itu mediocre oke jadi pasif dia ide tidak ada dia juga kalau di tempat kerja itu nanti bergerak kalau disuruh nah itu yang fatal sekarang mahasiswa itu oke sampai teman saya itu sama saya itu sering berkelakar di sana itu ada itu di kantor itu banyak orang yang kerjanya berdiri di samping kulkas eh terus apa yang dibikin di samping kulkas sorry ya saya saya orang Makassar karena saya orang Makassar ya jadi tanya apa dibikin di samping kulkas ya kalau bosnya itu haus dia ambil botol coca cola dalam kulkas terus orangnya itu menganga dicongkel lapang buka botolnya di mulutnya dia nah itu dia banyak-banyak itu sekarang apa yang karya orang seperti itu ya jadi pasif nanti disuruh sama bosnya baru gerak oke jadi jangan sampai nanti kalian seperti itu ya nah jadi makanya sekarang ini karena masih mahasiswa itu buktikan kalau misalkan kalian hebat ya buat suatu karya nah keuntungan untuk keuntungannya itu kalian sendiri kalau misalkan itu lolos pendanaan PIMNAS itu kalian bisa jadikan juruskripsi juga jadi tidak kerja dua kali oke jadi mumpung kalian ini masih apa ini mahasiswa awal ya belum mahasiswa akhir belum buat skripsi nah jadi ini saatnya bagi kalian untuk tunjukkan kemampuan kalian nah ini buat kalian juga nanti kalau dimasuk dunia kerja ada yang bisa digomongin sama pewancara nanti oke nah barangkali cukup sekian dari saya misalnya saya mau saya mau panggil satu orang ini saya mau apa ya saya beda beda otak barangkali ya kita lihat apakah dia bisa menghasilkan ide atau tidak atau siapa tahu masih bisa Bu Dwi udah cukup ya oke waktunya sudah habis katanya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Rizky Materi ke enam yaitu video gagasan konstruktif kepada Bapak Mehar Torsna Bangkit Sitorus STMN kami persilahkan selamat siang semua masih semangat oke dari para pemapar tadi dosen-dosen sudah memaparkan segitu banyaknya ya bentuk PKM nah kali ini ada satu yang baru di PKM 2022 yaitu PKM video gagasan konstruktif nah kalau kalian cari di google pemenangnya tahun lalu siapa belum ada ya belum ada jadi masih baru tahun ini tetapi ini merupakan apa transformasi ya transformasi kalau tahun-tahun lalu namanya adalah GFK ya gagasan fuciotic konstruktif nah itu tahun lalu atau dua tahun lalu juga keluarannya adalah video ya nah tetapi sekarang dipecah dipecah ya jadi kalau yang sekarang video gagasan konstruktif adalah PKM yang VGK tetapi kalau yang GFK sekarang luarannya bukan GFK ya luarannya bukan video tetapi adalah tulisan tulisan delmiah ya oke boleh lanjut oke ini ya tujuannya kenapa ada VGK ini terima kasih 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 atau dianjurkannya untuk yang lintas prodi dan juga lintas angkatan. Itu menjadi catatan penting untuk teman-teman ketika mengusulkan. Nah ini untuk sistematika penulisan, saya tidak jelaskan detail juga, tapi poin pentingnya teman-teman ya, sekeren apapun ide dari teman-teman semuanya, secanggih apapun inovasi yang dilakukan, tapi ketika usulan yang teman-teman usulkan tidak mengikuti pedoman yang ada, sudah pasti dipastikan tidak akan lolos. Jadi kata kuncinya ketika mengikuti PKM ini, teman-teman harus taat terhadap pedoman yang ada. Simpelnya misalnya nomor halaman, makanya kalau kemarin sudah pernah ada yang dapat review, ngapain sih nomor halaman aja sampai di cek gitu ya, tapi itu menjadi poin penilaian. Jadi kalau jumlahnya ada 1000, yang 500 itu tidak lolosnya bukan karena idenya kurang brilian, tapi nomor halamannya tidak sesuai. Nah seperti itu, jadi jangan sampai nanti ide briliannya itu tereliminasi hanya karena tidak mengikuti pedoman yang ada. Next. Nah ini untuk format penulisan intinya, jadi ada pendahuan, berbeda ya dengan yang tadi, ini ada gagasan, ini yang poin besarnya, kemudian ada kesimpulan daftar pustaka dan lampiran. Nah yang pasti untuk daftar pustaka, ini juga not dari review yang kita lakukan internal kemarin, jadi banyak teman-teman ini misalnya ngambil copy paste gitu ya dari googling gitu ya atau dari jurnal, tapi tidak mencitasi, kemudian tidak diparafrase, nah itu juga menjadi not penting terutama untuk gagasan futuristik, karena orisinalitasnya itu yang menjadi headlinenya. Oke next lagi. Nah ini untuk poin-poin penilaiannya, secara garis besarnya kalau dilihat poin terbesarnya ada di gagasan. Ya karena dari namanya aja kan gagasan futuristik, jadi gagasannya itu yang punya poin besar. Tadi ada empat kriteria utama yang menjadi poin utama dalam penilaian atau review dari proposal gagasan futuristik ini. Mungkin itu saja dari saya, untuk detailnya nanti teman-teman bisa lihat di pedomannya, dan saya berharap dari teman-teman semua yang ada di sini kita akan bertemu di coaching clinic, ya dengan proposal dan ide-ide gila dari teman-teman semuanya. Dan berbahagialah pasti keluar dari sini, teman-teman malah seneng dapat masalah, kalau kemarin maunya menghindari masalah ya. Kalau tadi dari materi pertama sampai terakhir, ujung-ujungnya teman-teman harus punya ide-ide atau punya masalah. Jadi berbahagialah untuk teman-teman semua yang punya masalah. Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kalian di sini ingin mengikuti untuk mendapatkan door prize, kalian bisa mengikuti kuis yang ada di Instagram BKMK, nanti kalian cek aja di IG BKMK dan di situ kita share banyak sekali kuis-kuis yang akan kalian jawab, dan itu berhadiah. Nanti untuk hadiahnya bakalan dikirim dan dihubungi oleh Panitia tersebut. Oke, untuk acara selanjutnya adalah agenda pembekalan PKM dikti diantaranya sosialisasi skim PKM ke mahasiswa pada tanggal 11 Maret 2022, kemudian penyusunan proposal pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2022, yang ketiga coaching klinik yang akan dilaksanakan secara offline pada tanggal 15 dan 21 Maret 2022, yang keempat review akhir dari tanggal 22 hingga 24 Maret 2022, dan yang terakhir adalah upload proposal PKM dikti 25 hingga 31 Maret 2022. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara yang telah kita lalui bersama, semoga acara pembekalan program kreativitas mahasiswa dikti Ristek 2022 dapat memberikan manfaat bagi Institut Teknologi PLN. Saya Wiwi Agustina dan saya Lulu Parwati mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam acara ini terdapat kesalahan. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.